Anak pendekar jilid 19. Mendengar penjelasan Ting Tiaubing, Taichiok malah menghela nafas lega. Dengan tertawa Ting Tiaubing meneruskan, ucapan Toheng memang betul, keparat ini adalah murid yang hendak dibekuk kembali ke Siaulim Si, umpama Toheng memberi bantuan kepada Siaulim Si, berarti memberi muka pada mereka. Hehehe, kalau kau melindungi dia, berarti kau mencari perkara dengan pihak Siaulim. Kiat Hang gugup, teriaknya, Taichiok Toheng, berilah keadilan. Kami, kami. Lekasau yang ia memberi kedipan matuk kepadanya, lalu meneruskan, Kiat Heng datang bersama aku, jelek-jelek adalah tamu kalian, sebagai tuan rumah mana boleh berpeluk tangan bila orang luar menghina tamunya? Taichiok Tojin memang pandai bersandiwara, katanya bersikap apa boleh buat, serba susah bagi aku. Dengan pihak Siaulim aku tidak berani bermusuhan, tapi sebagai tuan rumah aku pantang menyakiti tamuku. Kukira begini saja, urusan kalian boleh selesaikan sendiri, tapi sudilah memberi muka kepada kami, jangan bentrok di atas kongtongsan. Belum habis Taichiok Tojin bicara, Kiat Hang sudah tahu maksudnya, segera dia angkat langkah seribu. Ting Tio Bing membentak, mau lari ya? Lekasau yang ia menarik Taichiok Tojin, tanpa kuasa Taichiok ikut mencegat Ting Tio Bing. Ting Tai Hiap, seru Taichiok Tojin, sudilah memberi muka kepada kami, bertarunglah di bawah gunung. Pada saat itulah Kiat Hang mengganas, mendadak dia menubruk ke arah Teng Bing Chu. Karena tidak siaga dan menduga, baru saja Teng Bing Chu berjingkat kaget, pergelangan tangannya sudah terpegang orang. Karuan bukan kepala gusar Ting Tio Bing, hut kontan dia memukul Ouyangya. Lekas Ouyangya melompat jauh, serunya, Ting Tio Bing, bukan aku dijerim menghadapimu, tapi aku harus menghargai saran tuan rumah, di atas kongtongsan aku tidak akan melawan kau. Ting Tio Bing menerjang sambil membentak, bukan aku tidak menghargai saran tuan rumah. Taichiok Tohing, kalau kau menghadang lagi, jangan salahkan kalau aku tidak sungkan terhadapmu. Mana Taichiok Tojin berani melawan dia, lekas dia menyingkir sambil membanting kaki, baiklah, aku tak mau campur urusan kalian, boleh kalian selesaikan sendiri. Kiat Hang sudah punya sandera, maka dia tidak perlu takut, Ting Bing cu diangkat tinggi di atas kepala lalu diputar-putar, serunya sambil bergelak tawa, kau ingin jiwa keponakanmu tidak? Coba maju, akan ku banting keponakanmu. Terpaksa Ting Tio Bing berhenti. Lekas mundur seratus langkah, bentak Kiat Hang. Ting Tio Bing mati kutu, sementara Kiat Hang sudah lari ke pinggang gunung, serunya, Ting Tio Bing, akanku hitung sampai sepuluh, kalau kau tidak patuh, jangan menyesal kalau aku bertindak kepada keponakanmu, lalu mulutnya mulai menghitung, satu, dua, tiga. Sambil menghitung dia berlari, jaraknya tinggal. Ilima puluhan langkah dari tempat sembunyi Beng Hoa. Pada saat itulah mendadak seseorang membentak, berhenti di bawah keremangan cahaya bulan, tampak seorang berbaju hitam menerobos keluar dari semak rumput mencegat di depan Kiat Hang. Terdengar Ting Bing cu berteriak, Beng Hoa juga terbeliak girang di tempat sembunyinya, yang muncul ternyata Kang Siang Hun, Su Heng Kim Biki. Kiat Hang mencengkeram kuduk Teng Bing cu serta disodorkan ke depan, bentaknya, Kang Siang Hun, Kiam Hoa mulihai, coba tusuk. Kang Siang Hun menghardik bagai guntur menggelegar, yang digunakan adalah Se Chu Hang yang dapat menyedot sukma orang, belum lenyap gemah bentakannya, mendadak dia melabrak maju, gertakannya hendak mengaburkan perhatian Kiat Hang, di luar taunya Kiat Hang juga belajar lewekang aliran murni, ketenangannya cukup baik. Baru saja pedang Kang Siang Hun mengincar lawan, Kiat Hang sudah menarik Teng Bing cu untuk menangkis pedangnya. Untung Kang Siang Hun menarik pedang, namun Teng Bing cu hampir tertusuk. Karena tersandera, sudah tentu Teng Bing cu gusar dan malu, teriaknya, Kang Kong cu, bunuh saja keparat ini, aku mati tidak jadi soal, sambil berteriak dia meronta sekuat tenaga. Meski tahu dirinya takkan lolos dari cengkeraman iblis, tapi dia dekat gugur bersama musuh. Kalau dia mati di tangan Kiat Hang, Kiat Hang pasti terbunuh oleh Kang Siang Hun. Ingin mampus kau bentak Kiat Hang? Dasar licik, sudah tentu dia tidak akan membunuh Teng Bing cu, namun tindakannya mengejutkan Kang Siang Hun, bentaknya, berani kau mengusik seujung rambutnya, akan ku penggal kepalamu. Hayo turunkan. Apa kehendakmu? Coba katakan. Kedua pihak mempertahankan ancamannya. Pedang Kang Siang Hun siap menusuk Hiato mematikan di tubuh Kiat. Hang, sementara tangan kiri Kiat Hang sudah bergerak hendak menotok Hiato lemas Teng Bing cu supaya dia tidak bersuara lagi. Entah kenapa sebelum, jarinya menotok Hiato Teng Bing cu, Sam Li Hiat di bagian lutut sendiri mendadak kesemutan dan linu, tanpa kuasa dia tersungkur ke depan. Betapa cepat gerak pedang Kang Siang Hun, begitu melihat peluang, seret, pedangnya segera menusuk tepat mengenai Koan Goan Hiat. Kiat Hang tak mampu mengerahkan tenaga untuk mencelakai Teng Bing cu. Begitu Kiat Hang tersungkur ke depan, Teng Bing cu juga merontal lepas terus berjumpalitan setombak jauhnya. Teng Bing cu berdiri tersengal, katanya, Kang Kong cu, untung serangan pedang muliai. Kang Siang Hun melengat, katanya, kan kau sendiri yang merontal lepas, bukan aku yang menolongmu. Kedua orang ini saling duga, tak taunya ada orang membantu secara diam-diam. Dan pembantu gelap ini adalah Beng Hoa. Dengan Tem Chi Sintori, dalam jarak 50 langkah Beng Hoa menjentik sebutir kerikil kecil dan tepat mengenai Hiatok Yat Hang. Tiga bulan yang lalu Beng Hoa tak mampu, sekarang bukan saja mengelabui Kang Siang Hun dan Teng Bing cu, Ting Tiao Bing juga tidak menyadari. Lekas, Ting Tiao Bing memburu datang. Su Siok, seru Teng Bing cu, dia inilah Kang Kong cu yang pemahku ceritakan kepadamu pernah membantu kami mengebah keparat ini. Kang Siang Hun menggusur Kiat Hang kepada Ting Tiao Bing, katanya tertawa, Ting Tai Hiap, silahkan kaserahkan keparat ini kepada Chun Seng Sian Su dan Tuhian Sian Su, aku sendiri tidak ingin bertemu mereka. Jadi Kang Kong cu sudah bertemu dengan kedua paderi Siao Lim si itu? Dalam perjalanan pulang dari Wiki yang aku bersuah dengan mereka, baru aku tahu kalian sedang melacak keparat ini di sini. Teng Bing cu heran, katanya. Dari mana kau tahu keparat ini lari ke Kong Tong San? Aku sih tidak pandai meramal, kejadian malam ini hanya kebetulan saja. Aku mencari Su Hu, lalu Kang Siang Hun berpaling ke arah Ta Ichiok To Jin, katanya, aku tidak tahu apakah Kiat Hang tamu undangan kalian, kalau bicara tentang aturan, anggap saja aku yang bersalah. Ah, mana berani, ucap Ta Ichiok To Jin Kiat Hang tidak diundang, kejadian ini juga diluar tauku, terserah bagaimana tindakan Kang Kong cu. Aoyang ia berdiri di samping tak mampu bicara, sikapnya tampak kikuk. Kabarnya Su Hu ku akan datang, apakah beliau sudah tiba di sini? Tanya Siang Hun. Masih ada tiga hari, Kim Tai Hiap belum datang, tapi beliau pasti datang. Bagaimana kalau Kang Kong cu mampir dulu sambil menunggu kedatangan gurumu? Banyak terima kasih. Masih ada tiga hari, biar aku temani mereka turun gunung, sambil berjalan Kang Siang Hun berkata, masih ada berita baik yang perlu ku beritahukan kepada kalian, Begundal Kiat Hang juga sudah beres. Bukankah dia Pek San Huo Siu dari Jian Hutsi di Tun Hang? Ya, tapi aku tidak tahu kalau dia Huo Siu Jian Hutsi. Kedua paderi Xiao Lim Siu sudah mendapat berita bahwa Pek San Huo Siu sudah pulang ke Jian Hutsi siap menerima hukuman perguruan, kedua paderi Xiao Lim Siu itu sudah dalam perjalanan pulang. Nona Teng, coba terka, siapakah yang menyampaikan berita ini kepada kedua paderi Xiao IIM itu? Teng Bing Cu melenggong, katanya, mana bisa ku terka? Yang memberi kabar adalah Beng Hoa. Beng Hoa yang pernah berkelahi dengan aku di luar kota Cao Hoat lantaran kau itu, merah. Muka Teng Bing Cu, katanya lirih, karena diriku? Ku kira. Tanda petik. Waktu itu aku membencinya karena menganggap dia pemuda bangor, memincut sumo aiku juga merayu engkau. Aku pun curiga dia sebagai metu-metu kerajaan. Yang benar dia orang baik. Hari itu setelah kau pergi, aku pun berpisah dengan dia. Berdasar apa kau bilang dia merayu aku? Keng Kong Cu, terlalu besar rasa curigamu. Ya, baru sekarang sadar, aku salah paham kepadanya. Ternyata dia adalah putra Beng Tai Hiap Beng Gu Ancao, sering membantu gerakan Laskar Gerilia pula. Dengan sumo aiku mereka sudah saling mencintai. Apa sumo aimu yang memberitahu kepadamu? Suhu yang menjelaskan asal-usulnya kepadaku. Sumo ai juga menyalahkan aku terlalu salah paham kepadanya. Aku amat menyesal, dihadapan sumo ai pernah aku memakinya sebagai pemuda bangor, tapi sumo ai malah mempercayainya. Dari mulut kedua paderi siaolim lebih banyak aku mendapat bahan tentang sepak terjangnya. Tidak bisa tidak aku harus mengakui bahwa sikapku terhadapnya sebelum ini memang keliru. Teng Bing Chu tertawa, katanya, setiap orang pasti pemah berbuat salah, berani mengakui kesalahannya adalah sikap jantan. Syukurlah kalau kau tidak mengukui pendapatmu yang salah itu. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap. Ting Tiao Bing yang menggusur Kiat Hang sengaja memperlambat langkah memberi kesempatan mereka berbicara secara lebih bebas. Di tempat sembunyinya, Beng Hoa mendengar percakapan mereka, bukan saja lega, senang pula hatinya. Bukan saja Kang Siang Hun tidak salah paham lagi kepadanya, hubungannya dengan Teng Bing Chu gelagatnya juga lebih akrab. Sementara itu Beng Hoa sudah naik ke Toan Hung Ke. Sementara itu Taichi Ok Tojin dan Nao Yang Ya juga sedang berjalan cepat pulang ke Jing Haikuan. Maka perhatian Beng Hoa ditujukan kepada dua orang di depannya. Didengarnya Aoyang Ya sedang berkata, kau tidak perlu khawatir, urusan takkan menyangkut kalian guru dan murid. Kalau dia langsung dihukum mati masih mending, khawatirnya begitu tergusur ke Siow Lim Si, demi mempertahankan jiwanya di hadapan Chiang Bun Jin Siow Lim Pei. Mungkinkah dia masih mau menyimpan rahasia itu? Tidak sedikit kejahatan yang pernah dilakukan, tapi kasus itu sendiri jarang orang tahu, kan bukan dia yang menjadi biang keladi. Kukira duduk persoalan yang sebenarnya dia belum tentu jelas. Ya, tapi bila dia membeber apa yang dia ketahui, kita bisa celaka. Sebagai orang cerdik, meski untuk mempertahankan hidup, yakin takkan membeber seluruh rahasia yang pernah dilakukan, kalau orang lain tidak tahu kenapa dia harus bicara. Apalagi kalau dibeber bukan mustahil menambah berat hukumannya. Tentu dia tahu Siow Lim Pei mau mengampuni jiwanya, aku dan gurumu takkan mengampuninya. Ya, namun saksi hidup berada di tangan orang, apapun hatiku tidak lega. Awoyang Tai Jin, coba kau terangkan berapa banyak rahasia yang diketahui Kian Hong. Aku hanya memberitahu bahwa gurumu dan jiksupetmu dulu merupakan duitunggal. Persoalan lain aku tidak banyak bicara. Tai Chiok tampak kaget, serunya, itu sudah cukup. Kalau dia membocorkan ucapanmu ini pihak yang bersangkutan tentu dapat membayangkan bahwa guruku juga ikut campur dalam kasus itu. Aku yakin dia tidak berani mengatakan. Baiklah supaya kau tidak khawatir, biar ku beri satu akal kepadamu. Caranya gampang, bunuh saja supaya tutup mulut. Dia sudah terjatuh di tangan Ting Tiao Bing dan Kang Xiang Hun. Bagaimana kita bisa turun tangan? Kita memang tidak mampu melakukan, tapi orang yang berkepandaian lebih tinggi dari Ting Tiao Bing dan Kang Xiang Hun masih ada, apalagi bertindak secara gelap. Ya, betul, tapi kemana kita mencari jago lihai yang mau ditugaskan membunuh Kian Hong? Nanti setelah berhadapan dengan gurumu, kau akan tahu tidak sukar mencari jago kosen. Siapakah jago kosen yang kau maksud? Boleh kau beritahukan kepadaku? Baiklah, dekatkan telingamu. Jarak di Beng Hoa dengan mereka ada seratusan langkah, tak mungkin dia mencuri dengar bisikan orang. Beberapa kejap kemudian baru terdengar Taichi Oktojin berkata, Ha, paling lambat besok juga pasti sudah tiba, kalau benar dia, yakin dapat mengejar mereka. Beng Hoa terus menguntit, tapi tidak berani terlalu dekat, percakapan mereka makin lirih, akhirnya dia tidak mendengar percakapan mereka. Namun setelah mencuri dengar percakapan mereka, Beng Hoa lantas berpikir dalam hati. Rahasia mereka entah ada sangkut pautnya dengan kasus burunya. Tengah Beng Hoa gundah dan risau, sukar dia menganalisa bahan-bahan yang sudah terkumpul dalam benaknya, mendadak turun hujan. Hujan secara mendadak dan turun dengan lebat. Jing Haikoan masih jauh di atas gunung, maka Aoyangya dan Taichi Oktojin juga kehujanan. Setelah halilintar menggelegar, Beng Hoa sempat menangkap teriakan Taichi Oktojin yang gugut dan takut, Aoyang Taijin, kau, kenapa kau? Di tengah berkelebatnya sambaran kilat, Beng Hoa hanya melihat bayangan Taichi Oktojin saja, Aoyangya entah kemana. Taichi Oktojin masih berteriak-teriak, Aoyang Taijin, kau dengar suara ku hujan selebat ini, jawaban Aoyangya tidak terdengar. Untunglah hujan ini cepat datang, perginya juga segera, tak lama kemudian hujan sudah reda, rembulan muncul dari balik awan. Taichi Oktojin keheranan, karena keadaan gelap dia menyulut, Obor lalu memeriksa sekitarnya. Dari atas lereng samping ke bawah gunung, tapi jejak Aoyangya tidak kelihatan, orang lenyap secara misterius. Kebetulan angin berhembus kencang hingga Obor di tangan Taichi Oktojin padam. Orang yang dicari tidak ketemu, betapapun besar nyalinya merinding juga Taichi Oktojin dibuatnya. Lekas dia membuang Obornya terus lari ke atas sambil memutar pedangnya. Setelah Taichi Oktojin pergi, Beng Hoa juga memeriksa dengan cermat, namun dia pun tidak menemukan jejak Aoyangya. Tak lama kemudian hari sudah akan terang tanah. Beng Hoa tidak percaya adanya setan tapi kejadian ini pun membuatnya bingung. Di tengah hujan dia hanya mendengar jeritan Aoyangya, Taichi Oktojin juga melihat temannya jatuh. Taichi Oktojin segera memburu dan memanggilnya tapi tidak terdengar sahutannya. Karena susah diduga, Beng Hoa kesampingkan kejadian ini. Hari itu dia bersembunyi dalam hutan. Setelah Fajar menyingsing banyak murid-murid kongtong yang keluar, Beng Hoa mendekam di tanah mendengar percakapan mereka, semua membicarakan Aoyangya yang lenyap secara misterius semalam. Murid-murid kongtong P itu berombongan mencari ke lereng gunung. Untung ginkang Beng Hoa tinggi pelingannya pun tajam, bila ada orang datang dia sudah menyingkir lebih dulu. Taichi Oktojin juga keluar ikut rombongan kedua, saudara seperguruannya ribut menanyakan kejadian semalam, agaknya Taichi Oktojin tidak bilang bahwa Kiat Hang datang bersama Aoyangya, dia hanya bilang di perintah gurunya menyambut kedatangan Aoyangya saja. Mengingat Aoyangya orang penting dari kalangan pemerintah, kedatangannya tidak suka diketahui orang banyak maka dia minta dijemput dari jalan belakang. Penjelasan ini masuk akal, meski ada yang curiga, namun mereka takkan menduga bahwa Taichi Oktojin dengan gurunya sekongkol dengan Aoyangya. Menjelang maghrib, rombongan demi rombongan yang ditugaskan mencari jejak Aoyangya mulai berdatangan. Yang pulang paling akhir adalah Tong Bing Chu dengan muridnya Taichi Oktojin. Kapan Tong Bing Chu keluar, tidak diketahui oleh Beng Hoa. Terdengar Taichi Oktojin berkata, betapa aneh kejadian ini, kemungkinan Aoyang Taichin mengalami nasib jelek. Dari percakapan ini Beng Hoa lantas menduga bahwa usaha pencarian sehari ini gagal total. Kukira ada jago kosan bersembunyi di sana serta menyergapnya secara mendadak, demikian ucap Tong Bing Chu. Dugaan Tong Bing Chu cocok dengan terkaan Beng Hoa. Waktu itu aku berjalan di depan, jaraknya hanya beberapa langkah, siapa punya kemampuan selihai itu? Apakah Kim Tiok Liu? Kabarnya hubungannya dengan Tan Kha Useng amat baik, bukan mustahil dalam kasus itu dia minta perlindungannya. Kim Tiok Liu harus menjaga nama sebagai pendekar besar, mana dia mau main sergap. Aku malah mencurigai seorang yang lain, ujar Tong Bing Chu. Suhu, siapa yang kau curigai kemungkinan Tan Kha Useng sendiri? Apakah Tan Kha Useng mampu berbuat demikian? Kau tidak tahu, Tan Kha Useng memang seangkatan dengan kau, tapi kepandainya tidak lebih rendah dibanding aku. Setelah 10 tahun bersembunyi di Chioklin, bukan mustahil bukeng pitkip peninggalan Tio Tan Hang sudah menjadi miliknya. Ya, kenapa tidak kupikirkan hal ini demikian batin Beng Hoa Girang. Jika lau yang menculik Aoyangya betul guruku, urusan akan lebih cepat dibereskan. Percakapan guru dan murid ini secara langsung memberi penjelasan bagi dugaan Beng Hoa, Aoyangya pasti punya sangkut. Paut dengan kasus gurunya, kalau tidak, tidak mungkin mereka mencurigai gurunya yang menculik Aoyangya. Tai Chiokto Jin berkata, kalau benar Aoyangya jatuh di tangan Tan Kha Useng, bisa celaka kita. Jangan khawatir, ucap Tong Bing Chu, aku sudah punya akal menghadapi dia. Jikalau betul dia yang melakukan kejadian ini, aku masih bisa menambah dosanya. Tapi Wakil Komanden Gilim Kun lenyap di tempat kita, kalau tidak ketemu, kalau pihak kerajaan menjatuhkan fonisnya, apa kita berani memikulnya? Tong Bing Chu tertawa, katanya, muridku, ada satu soal yang belum kau ketahui. Boleh aku tahu, Suhu? Boleh, tapi jangan kau bocorkan. Lekas Tai Chiokto Jin angkat sumpah, maka Tong Bing Chu berkata perlahan, kau hanya tahu Aoyangya adalah kenalan baikku, tapi tidak tahu bahwa atasannya juga punya hubungan baik dengan aku. Oh, maksud Suhu adalah Hei Tai Jin? Ya, Hei Tai Jin juga akan datang, tapi kehadirannya harus dirahasiakan. Jikalau Aoyangya tidak ditemukan, akan kulaporkan Tan K.H.U. Seng yang melakukan. Hei, aku malah mengharap benar Tan K.H.U. Seng yang membunuh Aoyangya. Jadi Suhu punya tulang punggung sebesar ini, maklum kau tidak gentar. Ya, aku sudah memperhitungkan kemungkinan yang paling buruk, umpama K.H.U. Seng membocorkan rahasia, seluruh pendekar di kolong langit ini menentangku juga tak perlu gentar. Paling-paling aku tidak menjabat Chiang Bun Kong Tong Pei. Bila terpaksa, boleh kau ikut aku ke kota raja menjabat pangkat. Mereka yang menentang aku jangan harap bisa turun dari gunung ini. Tai Chiok Tojin berkata, lebih baik hal ini tetap dirahasiakan. Suhu, bukankah kau minta bantuan seseorang membunuh K.H.U. Apakah ada harapan? Dia bekerja secara gelap, apalagi dia seorang ahli menggunakan racun. Betapak pun cerdik dan cermat Ting Tiao Bing juga takkan menduga. Keng Xiang Hun bocah ingusan itu tidak kupandang sebelah mata. Wah, jadi suhu hendak meracun mati Ting Tiao Bing dan Kang Xiang Hun pula? Ya, kalau mau kerja jangan kepalang tanggung. Kang Xiang Hun adalah putera Kang Hei Tian murid Kirh Tio Kliu. Ting Tiao Bing adalah murid Tian San Pei angkatan kedua, apa orang itu tidak takut berhadapan dengan Kang Hei Tian, Kim Tio Kliu dan Teng King Tian. Bila peristiwa ini betul terjadi, kasusnya akan lebih besar dan menggemparkan dibanding kasus yang menimpa keluarga boh dulu. Umpama terbongkar juga mereka tidak akan curiga kepadaku. Orang itu tidak kenal takut kepada siapapun. Sampai di sini, pembicaraan mereka makin lirih karena jaraknya terlalu jauh dan tak terdengar oleh Beng Hoa. Maka dia kembali dalam guanya semula. Hari sudah petang, meski hatinya gelisah, banyak persoalan yang ingin dilakukan, namun seorang diri jelas tak mungkin dia turun gunung memberi kabar ke pelbagai pihak. Akhirnya dia buang segala pikiran yang membuat gundah hatinya. Beng Hoa tetap tidak berani tidur, dia duduk bersemadi. Menjelang kentongan ketiga, mendadak dia mendengar plok, plok, plok tiga kali tepukan tangan. Beng Hoa terjaga, hatinya senang karena dia yakin jalan penting naik ke atas Toan Hun Gev ini memang selalu dilewati orang. Diam-diam dia keluar gua, seperti kemarin malam, dia bersembunyi di belakang batu besar. Didengarnya tepukan tangan tiga kali lagi, maka muncullah dua sosok bayangan orang di sebelah timur dan barat. Kiranya dua orang ini berjanji bertemu di sini. Dengan isyarat tiga kali tepukan tangan. Gerak-gerik mereka sembunyi-sembunyi, jelas bukan orang baik, demikian batin Beng Hoa. Malam ini bulan lebih terang. Beng Hoa memasang meta, tiba-tiba dirasakannya orang yang muncul dari arah barat seperti pernah dikenalnya. Orang ini bukan lain adalah gembong iblis yang kek Beng, sepuluh tahun yang lalu pernah diusir dari Joklin oleh sem suhunya, belakangan datang lagi menuntut balas hingga kedua pihak hampir ajal. Sikap yang kek Beng amat hormat terhadap orang yang muncul di sebelah timur, sapanya, Hei Taijin, pagi juga kedatanganmu. Apakah Tong Bing Chu sudah tiba? Hei Taijin, bukankah tulang punggung Tong Bing Chu? Terhadap muridnya pun dia tidak memberitahu apa yang mereka bicarakan di sini demikian batin Beng Hoa. Terdengar Hei Taijin sudah buka suara, aku juga baru tiba, tapi Tong Bing Chu akan terlambat satu jam, baru akan menyambut kedatangan kita. Tong Bing Chu kenapa tidak tahu aturan, berani menyuruh Hei Taijin menunggu satu jam di sini? Hei Taijin tertawa, aku sengaja berjanji satu jam lebih lama dengan dia. Lo kenapa? Ada satu hal perlu ku rundingkan dulu dengan kau. Hei Taijin terlalu sungkan, bila tenagaku diperlukan silakan beri petunjuk saja. Pertama, sebutan Hei Taijin selanjutnya jangan digunakan. Mulai besok aku sudah menjadi kacung serabutan yang bekerja di dapur Jing Hai Kuan. Wah, kenapa Hei Taijin merendahkan derajat? Lo yang, desis Hei Taijin melotot, kenapa lupa? Maaf, aku sudah biasa memanggil demikian, sukar mengganti dalam waktu dekat. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Aku memanggil kau lo yang, kau boleh panggil aku lo hei saja. Tapi mulai besok, dihadapan orang banyak tak usah kau menyapa aku. Yang kek Beng menghiakan, lalu mengulang pertanyaannya, Lo hei, sebetulnya kau bisa muncul sebagai tamu undangan, kenapa harus merendahkan derajat? Aku tidak ingin orang tahu asal usulku. Tahukah kau wakilku sudah mengalami musibah? Aku belum bertemu murid-murid Tong Bing Chu, maka tak berani aku tanya murid Kong Tong Pei yang lain. Tapi ku dengar katanya Kiat Hang digusur oleh putra Kang Hei Tian, Aoyang Tai Jin juga lenyap tak karuan, entah betul tidak? Dari pertanyaan yang kek Beng ini, Beng Hoa dapat menyimpulkan siapa sebenarnya Hei Tai Jin ini, dia bukan lain adalah komanden Gilim Kun Hei Lanja adanya. Maka Beng Hoa lebih memperhatikan percakapan mereka. Didengarnya Hei Lanja berkata, sudah tentu benar, Kiat Hang digusur pulang ke Siao Lim Si oleh putra Kang Hei Tian dan Ting Tiao Bing murid Tian San Pei. Tapi Aoyang Ya dibokong siapa? Bagaimana mati hidupnya? Sampai sekarang belum jelas, kemungkinan jiwanya tidak selamat. Loh hei, kau mana boleh dibandingkan dengan Aoyang Ya? Siapa berani membokong engkau? Memang aku tidak gentar menghadapi mereka, namun asal-usulku harus tetap dirahasiakan. Soal inilah yang ingin ku bicarakan dengan kau, ucap Hei Lanja. Besok lusa pertemuan besar Kong Tong Pei akan dibuka, pertemuan besar ini bukan maksud Chiang Bun Jin Tong Chin Chu sendiri. Ya, ada sebuah pertanyaan ingin ku tanyakan. Usia Tong Chin Chu belum tua kenapa dia mau mundur? Karena terdesak keadaan, jadi terpaksa. Kau harus tahu, sejak lama Tong Bing Chu bermimpi ingin jadi Chiang Bun Jin Kong Tong Pei. Panjang kalau dibicarakan sebab-musababnya, karena soal ini menyangkutan KH Useng yang terlibat dalam kasus lama. Konon daul waktu Tong Biao Chu menyerahkan jabatannya kepada Tong Chin Chu juga dipaksa oleh situasi. Ya, waktu itu Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu bersekongkol mendukung Tong Chin Chu serta memaksa Tong Biao Chu menyerahkan jabatannya. Untuk mempertahankan jiwa muridnya, terpaksa Tong Biao Chu menuruti kehendak mereka. Padahal waktu itu Tong Hian Chu sendiri yang ingin jadi Chiang Bun, karena modal pribadinya tidak mencukupi, terpaksa dia mendukung Ji Su Heng-nya. Maksud semula menjadikan Tong Chin Chu sebagai Chiang Bun boneka, bila sudah tiba saatnya baru akan memaksa Tong Chin Chu menyerahkan kedudukannya. Tak nyana sebelum kesempatan yang ditunggu tiba, Tong Hian Chu keburu mati di Chiok Lin. Ambisi Tong Bing Chu makin besar, setelah Tong Hian Chu mati dia menunggu 3 tahun lebih, hingga sekarang sudah tidak sabar lagi. Dia ingin jadi Chiang Bun, yang paling dikhawatirkan bukan sesama perguruan, tapi takut bila Tong H. U Seng tahu muslihatnya dan menentang dia, maka dia merasa perlu turun tangan lebih dulu, dengan alasan mencuci bersih nama baik perguruan, kembali memeriksa ulang kasus lama, dalam pertemuan besar ini menjatuhkan fonis hukuman mati kepada Tong H. U Seng. Tapi sudah diduganya pula bahwa persoalan lain mungkin timbul. Karena itu dia memerlukan dukunganmu. Kenapa kau lupakan dirimu sendiri? Dia pun memerlukan dukunganmu. Sekarang ingin aku mendengar pendapatmu. Ah, aku tunduk saja bagaimana kehendak Hei Tai Jin, apalagi Tan K. U Seng kan juga musuh besarku. Kau lupa pula, kenapa memanggilku Hei Tai Jin? Loh yang walau, kita harus mendukung dia tapi harus ada imbalannya. Terus terang, aku menganggap kerja ini sebagai barter saja. Loh hei, barter yang bagaimana, aku patuh kepadamu saja, Tong Bingcu menyerahkan kuasa padamu, bagaimana tamu? Tamu yang kau undang untuk membantu dia? Aku mengundang BWS N. Jiko A. I, Teng Hei S. M. Siadan. Tanda petik. Tak perlu disebut satu persalu apakah mereka dapat dipercaya. Tanda tanya. Bisa tiba tepat pada waktunya? Mereka dapat dipercaya, sahut yang kekbeng. Mulai besok mereka akan berdatangan. Loh hei masih ada pesan lain. Terus terang, kedatangan mereka akan kuperalat untuk menghadapi murid-murid Kong Tong Pei, atau Tong Bingcu sendiri. Yang kekbeng terkejut, serunya, Loh hei aku tak mengerti maksudmu. Bukankah kita membantu Tong Bingcu? Memang, tapi dia kau harus membantu juga. Tong Bingcu takut menghadapi kaum pendekar, aku sudah membuat rencana supaya dia menghadapi mereka tanpa gemetar. Tapi aku juga tahu maksud Tong Bingcu, meski dipersiapkan, syukur kalau tidak sampai terjadi bentrokan, jelas dia tidak berani menghadapi peristiwa besar yang mungkin berbuntut panjang. Tapi aku justru menggunakan kesempatan baik ini. Hal ini takkan kuutarakan kepadanya sebelum kejadian, bila tiba saatnya, menjadi tugasmu untuk turun tangan. Tong Bingcu atau siapa saja kalau berani merintangi, bunuh saja habis perkara. Mengkirik bulu kuduk Bengho A mendengar mereka, betapa kejam dan licin Hei Lanja ini, entah rencana apa yang telah dirancangnya. Sampai di sini percakapan mereka mendadak tidak terdengar, entah dia sedang menjelaskan rahasia rencananya. Bengho A memusatkan perhatian mendengar dengan seksama, akhirnya baru. Dia mendengar sekali jaring pukul seluruhnya, lalu gelak tawa Hei Lanja. Dugaan Bengho tidak meleset, mereka memang sedang membicarakan rencana itu, sudah tentu yang dimaksud akan di jaring termasuk kaum pendekar. Karuan berdebar jantung Bengho A. Semoga besok dirinya bisa bertemu dengan Kim Tai Hiap serta menyampaikan rencana jahat musuh ini, yang pasti Bengho A harus bersembunyi lebih hati-hati supaya jejaknya tidak ketahuan. Yang kek Beng terdengar berkata, rasanya sudah satu jam lebih, kenapa Tong Bing Chu belum juga datang? Betul. Kita bicara soal lain saja. Eh, agaknya ada langkah orang datang, tapi arahnya kok terbalik? Ya, datangnya dari arah Toan Hun Ge di bawah sana, bukan dari Jing Hai Koan di sebelah atas. Pada saat itulah mendadak berkumandang teriakan seorang perempuan, tolong, tolong menyusul suara seorang perempuan tua membentak, budak busuk, di atas kongtongsan kau kira ada orang bakal menolongmu, tak usah ya, berani pentang bacot lagi biar ku cekik mampus dirimu. Ternyaya gadis itu makin keras suaranya, baik, kau cekik saja, cekik aku sampai mati. Biar mati aku tetap tak mau kasih siksa begini. Dalam waktu singkat ini Beng Hoa sungguh terkejut sampai menjublek. Teriakan gadis itu, bukankah itu suara Kim Biki? Mungkin mendengar di sini ada percakapan orang, maka Kim Biki lantas berteriak minta Toan Nam Men Ge. Tadi Beng Hoa khawatir jejaknya ketahuan mereka, kini setelah mendengar teriakan Kim Biki, meski langit ambruk juga tidak dihiraukan lagi. Hei Lanja juga heran, tanyanya lirih kepada yang kekbeng, siapakah perempuan galak itu? Kau kenal dia? Kelihatannya Tokgyu Koan Im, Dewi Koan Im tangan gapah. Hei Lanja kaget, katanya, oh, jadi perempuan bawal ini adalah Tokgyu Koan Im yang dijuluki ahli racun nomor satu di kalangan Kengow itu? Sejak lama sudah ingin aku merangkulnya. Tapi jangan kau jelaskan dulu kepadanya siapa diriku. Ya, aku tahu, sahut yang kekbeng. Sementara itu langkah kaki sudah makin dekat, tapi teriakan Kim Biki sudah berhenti, mungkin hiatonya tertotok hingga tak mampu bersuara. Yang kekbeng segera berseru, apakah Sinjip Nyo disana ya, sahut perempuan tua itu? Siapa kau? Aku adalah yang kekbeng murid angkatan ketiga Beng Sintong. Sepuluh tahun yang lalu pernah bertemu sekali dengan kau orang tua. Oh, kau juga datang karena undangan Tong Bing Cuya. Siapa yang datang bersama kau? Seorang teman. Hei, gadis siapa yang kau bekuk itu? Perempuan tua itu terbahak-bahak, katanya, kalau ku katakan tanggung kau terkejut. Ayah budak ini adalah jago pedang nomor satu di dunia, namanya Kim Tiok Liu. Yang kekbeng amat kaget, katanya, Sinjip Nyo, besar sekalinya limu. Kenapa kau menawan putri Kim Tiok Liu? Perempuan tua yang bernama Sinjip Nyo tertawa dingin, Sioyang, kalau kau takut lekas lari turun gunung supaya jangan terlibat. Orangnya sudah kau tangkap dan bawa kemari, takut apa lagi? Baiklah, kabarnya putri Kim Tiok Liu cantik kerupawan, aku ingin melihat apa betul dia ayu seperti yang dikatakan orang. Sambil bicara yang kekbeng menyongsong ke depan. Kebetulan saat itu perempuan tua itu sudah lari tak jauh dari tempat persembunyian Beng Hoa. Di bawah cahaya rembulan kelihatan jelas, Kim Biki dikempitnya tak mampu bergerak. Sinjip Nyo tidak sadar bahwa bahaya mengancam dirinya, dengan tertawa dia berkata, Sioyang, boleh melihat tidak boleh menyentuhnya. Jangan kau nanti tergila-gila melihat paras cantik, putri Kim Tiok Liu ini akan kugunakan sebagai sandora, jangan kau mengusiknya. Aduh, Aduh, kurang ajar. Yang kekbeng berani kau membokong lo Nyo, nyonya tua. Yang kekbeng kaget, serunya, Hei, aku tidak membokongmu, pasti ada musuh sembunyi di sini, lekas gebah dia keluar. Tanpa digerebek orangnya sudah keluar menubruk ke arah Sinjip Nyo. Ternyata Beng Hoa menggunakan kera lama, dengan Temcin Sintong sekaligus dia mencetik tiga buah kerikil, satu di antaranya tepat mengenai Hoan Tioh Hiat di lutut Sinjip Nyo. Tapi kepandaian Sinjip Nyo jauh lebih tinggi dari Kiat Hong, meski Hiato tersambit kerikil ternyata dia tidak terjungkal roboh. Tapi cepat sekali, begitu sinar pedang berkelebat, ujung pedang Beng Hoa tau-tau sudah mengancam leher Sinjip Nyo. Sinjip Nyo tidak tahu siapa penyergap dirinya, dalam keadaan genting ini, tak sempat dia berpikir, terpaksa dialamparkan Kim Bikis Raya berteriak, Yang kekbeng, jagalah budak ini, sebelah tangan segera bergerak siap melawan. Sinar pedang laksana kilat, di tengah berkelebatnya bayangan orang, kret lengan baju Sinjip Nyo tertabas pecuil, namun dalam waktu yang sama dari lengan bajunya menyembur keluar segulung asap tebal. Dari percakapan Hei Lanja dengan Yang kekbeng, Beng Hoa tau bahwa perempuan tua ini ahli racun, sambil menyergap dia juga sudah siaga, begitu pedang di tangan kanan menusuk, Bik Hong Chiang dengan tangan kiri juga menyusul tiba sambil menahan napas. Siapa menghirup sedikit saja asap tebal Sinjip Nyo pasti jatuh pingsan seketika, bila terkena bubuk racun, badan akan membusuk. Tak nyana semburan racunnya ternyata dipukul buyar dan balik oleh Beng Hoa. Beng Hoa menyergap dengan menyerempet bahaya, tapi Kim Biki di tangan orang, Yang kekbeng juga di situ, posisinya jelas lebih kuat, jadi tak mungkin Sinjip Nymar membunuh Kim Biki. Beng Hoa juga yakin dengan pedang kilatnya dapat mendesak lawan dalam satu gebrakan. Sayang perhitungannya hanya tepat separoh, dengan sergapan kilat dia pikir melukai musuh menolong orang, Sinjip Nyo memang dipaksa melepaskan Kim Biki, tapi serangan kilat pedangnya ternyata tidak berhasil seperti yang diharapkan. Sinjip Nymah hanya tertabas lengan bajunya saja. Melihat Kim Biki dilempar perempuan jahat beracun ini, tubuhnya sedang menggelinding di lareng gunung, entah terluka atau mati, sudah tentu hatinya amat kaget dan kasihan, tak sempat dia menyerang perempuan itu lagi. Adik Ki, jangan gugup, aku menolongmu. Kau dengar tidak? Aku adalah Hoa Ko, sambil berteriak Dieng Hoa memburu kederah Kim Biki yang masih menggelinding ke bawah. Sebelum Kim Biki jatuh ke bawah ngarai dia harus berhasil menolongnya. Tapi Sinjip Nymau justru tidak berpeluk tangan. Di mana dia ayun tangan, entah amgi apa yang disambitkan, yang jelas mengeluarkan suara ting-tang yang ramai, belum serangan tiba bau amis sudah menyambar hidung. Bocah bagus, jangan harap kau dapat menolong budak itu, setelah menyambitkan senjata rahasianya, Sinjip Nyo ikut mengejar datang. Beng Hoa tertawa dingin, katanya, biar kau tahu kelihayanku, saat itu amgi sudah memberondong dari berbagai penjuru, Beng Hoa kalem saja, pedangnya berputar satu lingkaran, terdengarlah dering ramai, potongan logam kecil-kecil bertaburan. Senjata rahasia Sinjip Nyo ini adalah cincin yang dipakainya di sepuluh jarinya, sudah tentu cincinnya ini juga sudah direndam dalam air racun. Hanya sejurus permainan pedang kilat, Beng Hoa merontokkan seluruh cincin beracun, betapa luas pengetahuan Sinjip Nymau belum. Pernah menyaksikan kiam Hoa sebagus ini, seketika dia melongong. Tapi Beng Hoa sudah terkejar olehnya. Coba mengejar lagi, biar ku bunuh kau, ancam Beng Hoa. Sinjip Nyo tertawa dingin, jengeknya, umpama kau bisa merebut dia dari tanganku, tanpa obat penawar dari aku, jangan harap kau bisa menolong jiwanya. Beng Hoa sadar, mendadak dia membalik menubruk ke arah Sinjip Nyo. Keparat, ingin mampus kau hardi Sinjip Nyo, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebuah bumbung bambu, sekali tekan tombol dari bumbung itu menyemprot air beracun, terpaksa Beng Hoa melompat menyingkir, air beracun menyambar di samping tubuhnya, baunya amis menyesakan napasnya. Beng Hoa gusar, baju luar dicopot dia putar dengan kencang, bentaknya, paling terkena racunmu, sebelum kau serahkan obat penawarnya, jangan harap kau bisa lolos dari pedangku. Sebelum dia adu jiwa dengan Sinjip Nyo, mendadak segulung angin dingin menggulung dirinya. Ternyata kau murid cilik tanka hauseng itu. HMM, masih berani bertingkah kau bocah, jengeknya dingin. Siu Eo Im Set Keng yang diakinkan yang kek Beng sekarang sudah maju setingkat dibanding 4 tahun yang lalu, namun kemajuan lu wekang Beng Hoa justru tak terukur. Siu Lo Im Set Keng yang kek Beng tetap tak mampu melukai dia. Tapi karena lawan menyerang sepenuh tenaga, paling Beng Hoa hanya bergidik kedinginan saja. Beng Hoa balas menjengek, ya, aku pun ingin membuat perhitungan dengan kau, sinar pedang berkelebat laksana kilat seperti ke kiri atau ke kanan, enteng dan mengambang. Sinjip Nyo dan yang kek Beng merasakan pedang lawan seperti menusuk ke arah dirinya. Sinjip Nyo sudah merasakan kelihayan pedang lawan, saking kaget lekas dia jumpalitan ke belakang. Karena khawatir. Melukai yang kek Beng, dia tidak berani balas menyerang dengan nemgi beracun. Dalam sekejap itu beruntun yang kek Beng sudah mengalami beberapa kali bahaya, karuan terkejut dan iri lagi. Dia menduga bocah ini pasti sudah memperoleh ajaran pedang peninggalan Tio Tan Hong di Cio Klin, maka Siulo Imset Kangnya tak mampu mengalahkan lawan, jelas dirinya tak mungkin mengalahkan orang. Ingin minta bantuan Helanja tapi malu, terpaksa dia mengembangkan Siulo Imset Kang sekuat tenaga, tak usah melukai lawan asal diri sendiri selamat. Beng Hoa yakin dirinya mampu mengalahkan orang, tapi dalam dua-tiga gebrak tak mungkin tercapai, apalagi Sinjit Niemar membantu dari samping, sedikit linek kemungkinan dirinya bisa keracunan. Apalagi dia menguatirkan keselamatan Kim Biki. Seret, seret, seret yang kek Beng diserangnya dengan gencar sehingga mencak-mencak seperti joget kera. Sebat sekali Beng Hoa menyelingap keluar terus melompat ke bawah. Rasa terkejut Sinjit Nio dan yang kek Beng belum hilang, mana berani mereka mengejar. Bayangan Kim Biki tidak kelihatan, jantung Beng Hoa melonjak-lonjak saking gugup, entah Kim Biki masih hidup atau sudah ajal. Sambil lari dia berteriak lagi, Adiki, kau dengar suaraku? Bagaimana keadaanmu? Tiba-tiba didengarnya suara lirih dan lemah berkata, Beng to aku, apakah kau? Aku di sini, lekas kemari, walau lemah suaranya, namun Beng Hoa kenal itulah suara Kim Biki. Girang Beng Hoa seperti mendapat loteri, lekas dia lari ke arah datangnya suara, teriaknya, Adiki, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sayang tak bisa bergerak. Mendengar suaranya, Beng Hoa sudah tahu bahwa Kim Biki hanya tak mampu mengerahkan tenaga karena hiato tertotok sehingga suaranya menjadi lemah, jadi bukan karena luka dalam. Legalah hatinya. Ternyata Sin Jit Mio hanya menotok hiatonya, lemparannya tadi juga menggunakan tenaga lunak seperti orang menurunkan benda secara perlahan. Kim Biki hanya luka lecet karena menggelinding di lareng tadi untung dia terhalang oleh lebatnya semak rumput yang tumbuh setinggi manusia hingga tubuhnya tidak menggelinding lebih jauh. Namun racun Sin Jit Mio di dalam tubuhnya jelas sementara belum bisa dipunahkan. Sin Jit Mio mencekukkan hap kutsan, puyap lemas tulang, jiwanya sih tidak terancam namun tujuh hari kemudian, kalau racun tidak ditawarkan, otot mengejang tulang menjadi lunak, bila terlambat diobati selamanya akan menjadi tapa daksa. Perlu diketahui, lahirnya Sin Jit Mio bilang tidak takut, padahal terhadap Kim Tio Kliw ayah Kim Biki, takutnya luar biasa, maka dia hanya berani menggunakan caranya itu untuk menyandra putri orang, tidak berani mengancam jiwanya. Lue Kang Kim Biki juga mendapat ajaran murni keluarganya, walau dia terpengaruh wayah racun dalam tubuhnya, tenaganya tak mampu dikerahkan untuk bergerak bebas, tapi untuk mengerahkan hawa murni membebaskan Totokan Hiato masih lebih dari mampu. Setelah menggelinding jauh dan berhenti, dalam beberapa kejap kemudian, Totokan Hiato-nya pun sudah bebas. Adiki, tak usah gelisah, aku akan turun gunung bersamamu. Bagaimana Kang Suhengmu, apakah kau tahu teriak di Beng Hoa? Tiba-tiba dia ingat Tong Bin Chu bilang hendak minta bantuan seorang ahli racun untuk membokong Kang Sianghun, Ting Tiao Bing dan Teng Bing Chu, Kiat Hang pun akan dikorbankan pula. Sekarang baru, dia tahu, ahli racun yang dimaksud pasti Sinjit Nimao ini. Beng Hoa tidak habis mengerti kenapa justru Kim Biki yang jatuh ke tangan orang, hatinya pun khawatir akan keselamatan orang-orang yang akan diracun Sinjit Nio, maka sambil lari dia tanya keadaan Kang Sianghun. Senang juga hati Kim Biki karena Beng Hoa tetap memperhatikan keselamatan Kang Suheng-nya yang dahulu pernah memusuhi dan menuduhnya yang bukan-bukan. Lekas dia menarik napas serta membesarkan suara, Kang Suheng tidak apa-apa, tak usah khawatir, nanti ku jelaskan. Saat mana Beng Hoa sudah melihat Kim Biki, Kim Biki juga melihatnya. Entah dari mana datangnya tenaga, saking senang Kim Biki melompat berdiri, teriaknya, ah, Beng To'aku, benar kau. Apakah ini bukan mimpi jarak mereka tinggal tiga puluhan langkah, Beng Hoa memburu datang dengan langkah cepat, tanpa sadar Kim Biki menyongsong maju dua langkah sambil membuka kedua tangan. Adiki, diam di tempatmu, awas jatuh, teriak Beng Hoa girang. Ini bukan mimpi, coba lihat, bukankah aku berdiri di depanmu? Jangan gugup, nanti ku gendong kau turun gunung. Mendengar itu, baru Kim Biki tersentak sadar, teriaknya, hei, kenapa aku bisa bergerak seketika dia merasa lutut lemas, beluk kali ini dia benar-benar jatuh. Lah, kau tidak mendengar nasihatku. Tak usah gugup, biar ku periksa, terluka tidak. Jarak mereka tinggal sepuluh langkah, baru dia mengulur tangan hendak menarik Kim Biki, pada saat itulah terasa angin kencang meneru. Seseorang mendadak menyergap dari belakang. Mungkin menyadari Kero menyergap begini menurunkan martabatnya, meski menubruk, dia bersuara lebih dulu, bocah, kau ingin membopong budak ini turun gunung, jangan mimpi. Begitu angin menyerang tiba, Beng Hoa tahu orang hendak mencengkeram tulang pundaknya. Secara refleks dia menurunkan pundak sambil balas menyodok dengan siku, sementara tangan yang lain menepuk ke belakang. Biang, telapak tangan beradu. Karena belum berdiri tegak Beng Hoa tertolak sempoyongan tiga langkah. Pundaknya terasa panas dan pedas. Beng Hoa kaget karena luakang orang ini jauh lebih tinggi dibanding yang Kek Beng dan Sinjit Niu. Bila dia membalik badan, melihat jelas penyergapnya, ternyata Komanden Gilim Kun Heilanja adanya. Hektometer, tidak malu, sebagai Komanden Gilim Kun juga main bokong, cerdik juga kau. Merah muka Heilanja, katanya, kalau aku tidak bersuara memberi peringatan, memangnya kau mampu lolos dari cengkeramanku, Nah sekarang, mari kita ukur kepandayan siapa lebih unggul. Aku akan mengalah kepadamu, cabut pedangmu. Aku hanya melawan dengan tangan kosong, buktikan apa kau mampu lolos dari tanganku. Lahirnya dia bersikap ramah, padahal nafsunya sudah timbul. Bocah ini tahu rahasiaku, harus dibunuh, demikian pikirnya. Beng Hoa insaf kedudukannya tidak menguntungkan, harus memikirkan keselamatan Kim Biki lagi, maka dia tidak perlu sungkan lagi. Seret pedang terlolos, kontanda menyerang dengan jurus Hian Chiaong Hoa at soal. Ingin aku buktikan, kau yang mampus di bawah pedangku atau aku yang lolos dari tanganmu. Serangan bagus, Puji Heilanja. Tangan diulur mencengkeram ke ujung pedang. Bu Beng Kiam Hoa at amat lincah dan enteng, bergerak mengikuti situasi. Kung Fu lawan makin tinggi, permainannya pun makin lihai dan tarafnya juga lebih tinggi, sukar diraba pula. Tahu wekang lawan di atas dirinya, maka begitu gebrakan dimulai Beng Hoa lantas melancarkan kemurnian Bu Beng Kiam Hoa at dengan seluruh kemampuannya. Jurus Hian Chiaong Hoa at soal itu mengandung tujuh gerak perubahan, sudah terbayang dalam benaknya bagaimana reaksi Heilanja dalam menghadapi setiap perubahan pedangnya. Tapi reaksi Heilanja dalam menghadapi serangannya justru di luar dugaannya. Menurut ajaran ilmu silat umumnya, umpama seseorang menggunakan Hong Jiu Jipek untuk melawan senjata lawan juga harus menghindar serangan telak lawan baru mencari kesempatan balas menyergap merebut senjata lawan. Tapi Heilanja secara langsung mengulur tangan menangkap pedang. Tahu lawan memang punya kemampuan tersendiri, Beng Hoa tetap meneruskan tabasan pedangnya, hanya sedikit kecerobohannya ini, hampir saja dia terjebak oleh akal Heilanja. Ternyata pedangnya seperti menyentuh sebuah benda empuk lemas hingga susah dia mengerahkan tenaga. Ternyata dalam waktu genting itu, Heilanja menarik tangannya ke dalam lengan baju, berbareng kain bajunya menggulung balik ke atas membungkus ujung pedang Beng Hoa, yang digunakan adalah daya lengket yang hebat. Agaknya Heilanja sudah sempurna meyakinkan iwakangnya hingga cukup ampuh untuk menggunakan daya lengket ini. Sebetulnya Beng Hoa juga mahir menggunakan daya lengket ini untuk memunahkan serangan telapak tangan atau pukulan lawan, namun tak pernah terpikir bahwa daya lengket begini juga berguna untuk menghadapi senjata. Apalagi seperti permainan Heilanja yang menakjubkan, jelas dirinya tak mampu melakukan. Hanya sejurus Heilanja sudah berhasil, dengan senang segera dan membentak, lepas pedang dia yakin pedang pusaka Beng Hoa pasti bisa direbutnya. Belum tentu, tiba-tiba Beng Hoa mengecek. Sinar kilat berkelebat, lengan bajunya malah yang tertabas oleh pedang pusaka Beng Hoa. Syukur Beng Hoa lekas sadar akan kelengahannya, begitu merasakan pedang tersedot oleh lengan baju lawan, otaknya lantas teringat ajaran lewekang yang baru dipelajarinya dari Kung Fu Persia, ada semacam care yang mampu memunahkan daya lengket seperti ini. Segera dia praktekan, ternyata hasilnya memang memuaskan. Setelah gebrakan pertama ini Beng Hoa tak berani lengah lagi, hati Heilanja juga terkejut, baru sekarang dia maklum kenapa Sinjit Mio pun kecundang oleh bocah ini. Selanjutnya dia pun tak berani menggunakan daya lengket, mendadak dia berputar, kini kedua tangan bergerak menggempur Beng Hoa. Bergontai badan Beng Hoa, pedang panjangnya bergerak dengan jurus Kim Kiam Tukat, jarum mas melawan bencana, menyendal ke atas. Heilanja! Seperti sudah menduga gerakan ini, maka dia merebut maju selangkah, sambil berkelit dari serangan, berbareng melancarkan serangan mematikan. Kaki Heilanja tidak bergerak, pedang Beng Hoa jelas sudah hampir menusuk lambungnya, baru mendadak dia mengempeskan dada menyedot perut, tubuhnya menyurut ke belakang dua dim. Tubuhnya yang segede kerbau itu hanya sekali menarik nafas mendadak berubah mengecil. Betapa hebat dan menakjubkan penggunaan lewekang tingkat tinggi ini, bukan saja yang kek Beng berseru kaget memuji, Beng Hoa juga tidak menduga sama sekali. Hanya sekejap mata posisi kedua pihak dari I yang diserang berbalik balas menyerang, perubahan terjadi secara singkat. Perut Heilanja mendadak mengecil dua dim, lengannya mendadak seperti mulur lebih panjang tiga dim, dari telapak tangan berubah tinju, memukul dengan jurus hengsin bak hau, melintangkan tubuh memukul harimau. Aduh kepandayan dua jago yang diutamakan hanya merebut kesempatan. Jelas pukulannya ini tak mungkin dikelit lagi oleh Beng Hoa Kim Biki yang rebah di tanah tak tertahan menjerit khawatir, sayang dirinya tak mampu bergerak untuk membantu, terpaksa dia memejamkan matah, tak berani menyaksikan pujaan hatinya terhajar luka parah. Tak nyana Kung Fu Heilanja memang serba sempurna dan banyak yang di luar dugaan Beng Hoa, namun Kiam Hoat Beng Hoa juga jauh di luar dugaan orang lain. Di tengah sambaran tinju dan berkelebatnya sinar pedang, lengan panjang Heilanja tampak melingkar balik. Beng Hoa melompat dan berkelebat, ujung pedangnya menyerempet ketiak lawan. Cepat sekali bayangan kedua orang mendadak berpencar, betapa cepat dan menakjubkan, beberapa gerakan yang menakjubkan ini sukar dilukiskan dengan kata-kata. Yang Kek Pieng yang menonton dengan jantung berdetak juga tidak melihat jelas, tak habis herannya kenapa jotosan Heilanja yang lihai itu tidak mengenai Beng Hoa. Jurus Kim Kiam Tu Koat yang dilancarkan Beng Hoa kelihatannya mirip Tatmo Kiam Hoat Siaofim Pei, namun hanya mirip gayanya tidak kenyataannya di saat Heilanja melontarkan pukulannya, pedang Beng Hoa juga mendadak berubah, tiba-tiba menusuk dari posisi yang tidak terduga oleh Heilanja. Jika pukulannya diteruskan, Beng Hoa memang akan terpukul luka parah, tapi Heilanja harus mengorbankan sebelah lengannya. Sudah tentu Heilanja tak mau dirugikan, terpaksa dia mengubah permainannya. Begitu mundur, Heilanja maju lagi, bentaknya, bocah, Kiam Hoatmu memang lihai, tapi jangan harap dapat mengalahkan aku. Mengingat usiamu masih muda, kalau kau mau ikut aku, tanggung hidup senang seumur hidup. Beng Hoa Ogah banyak omong, makinya, kentut busuk, liat pedang, hanya empat patah kata terlontar dari mulutnya, tapi sekaligus dia sudah menyerang 36 jurus. Heilanja gusar, bentaknya, keparat tidak tahu diri. Biar kau tahu kelihayanku, makin menyerang, kedua pihak bergerak makin cepat, siapapun, tak mau kalah, saling merebut kesempatan. Pertarungan makin sengit, agaknya kedua orang ini bertemu tandingan setimpal. Beng Hoa mengutamakan permainan Bu Beng Kiam Hoat di landasi golokilat keluarganya. Dalam permainannya sering juga dia selingi ilmu pedang Kong Tong Pei dan Tian San Kiam Hoat. Makin bertempur makin bersemangat, gerakannya makin lancar dan wajar, otak pun bekerja sehingga banyak teori yang selama ini belum dipahami ternyata lancar dalam praktek, malah dalam menghadapi serangan musuh sering pula dia menciptakan jurus baru. Dalam sekejap seratus jurus telah tercapai, permainan pedang Beng Hoa mencakup berbagai intisari ilmu pedang berbagai perguruan yang rumit dan banyak variasinya, tiada satu jurus sama yang pernah dilontarkan Beng Hoa. Kalau yang kek Beng menonton dengan pandangan kabur, Hei Lanja sendiri juga sukar menjajaki dasar permainannya. Tapi pukulan telapak tangan Hei Lanja yang diselingi tinju itu pun aneh dan menakjubkan, meski serangan pedang Beng Hoa. Cepat dan deras bagai hujan lebat, langkah kakinya lincah mengikuti Pat Gun dan Ngol Pei O, sedikit pun tak pernah gugup atau ngawur. Perubahan maju mundur Pat Gun dan Ngol Pei O ini mengutamakan dengan lunak mengatasi keras, betapa hebat tinju dan telapak tangan Hei Lanja, sementara kakinya bergerak dengan langkah yang lembut gemulai, keras dan lunak dikombinasikan saling isi dan bantu. Jikalau iwekang dan latihan kungfunya belum mencapai taraf tinggi, jelas hal ini tak mampu dilakukan. Seratus jurus mereka serang-menyerang, sedikit pun Beng Hoa tidak memperoleh keuntungan. Kalau Beng Hoa kaget, Hei Lanja juga heran namun juga penasaran. Melihat Beng Hoa bertemu tandingan tangguh, Sinjit Mio maju menghampiri Yang Kek Beng dan bertanya, Xiao Yang, kungfu temanmu ini hebat benar, siapakah dia? Entah tidak berani membocorkan asal usul Hei Lanja atau terpesona menonton pertarungan itu, Yang Kek Beng gam saja. Setelah menyaksikan sebentar, Sinjit Mio berkata, ilmu pukulannya dari Tiang Pek P di Kuhan GWA, luwakangnya masih lebih tinggi dari Tiang Pek Chiang Bunjin yang pernah ku saksikan 30 tahun yang lalu, kelihatannya dia seorang Bu Anciu, benar tidak? Xiao Yang, aku sudah tahu, dia adalah jago kosin nomor satu di Kuhan GWA atau Komanden Gilim Kun yang sekarang yaitu Hei Lanja. Xiao Yang, kau punya tulang punggung segede ini, tak heran kau tidak jari berhadapan dengan Kim Tiok Liu dan Tan Kha Useng. Kungfu Sinjit Mio belum terhitung kelas satu, namun pengetahuannya ternyata lumayan. Yang Kek Beng berkata perlahan, tak jadi soal kau tahu, jangan banyak mulut pada orang lain. Sinjit Mio kurang senang, katanya, ah, kenapa tegang? Hektometer, Hei Taijin memang lihai, tapi belum tentu dia dapat mengalahkan bocah itu, lalu dia meninggikan suara, Hei Taijin, apa perlu kami membantu? Tak usah, jawab Hei Lanja dingin. Karena kerepotan menghadapi tujuh jurus serangan pedang Beng Hoa, Bani beberapa kejap kemudian dia bersuara. Merasa tidak diperhatikan, kecut rasa Sinjit Mio, katanya tawar, baiklah, karena Hei Taijin tidak memerlukan bantuanku, biarlah aku yang berangkat ke Jing Haikuan terlebih dahulu, lalu dia jinjing Kim Beki serta menjengik dingin, budak busuk, kau tetap tak bisa lolos dari tanganku bukan? Saking sedih Kim Beki memejamkan mata, katanya menghela nafas, ku kira aku tidak mimpi, ternyata memang bermimpi buruk, belum hilang suaranya, Sinjit Mio sudah menotok hiatonya. Terkejut dan gugup Beng Hoa dibuatnya, hampir saja dia terkena pukulan telak Hei Lanja, pundak yang terserempet tangan orang seperti dikelupas kulitnya. Hei Lanja mementak, bocah, coba masih berani kau sebelum dia sempat mengatakan bertingkah. Serat pedang Beng Hoa sudah menusuk miring menciptakan dua lingkaran cahaya, pedangnya mengandung banyak perubahan, bukan saja cepat lincah lagi, kembali di luar dugaan Hei Lanja, maka terdengarlah suara robek panjang, lengan bajunya kembali tertabas lebih besar. Maka Beng Hoa berpikir, adik hija sudah menjadi tawanan mereka, sementara biar aku tenangkan diri. Di tengah pertarungan seru itulah, dari arah Toan Hun Kei terdengar tiga kali tepukan tangan. Nah, itu Tong Bing Chu datang, seru yang kek Beng girang. Seluruh perhatian Hei Lanja dipusatkan melayani serangan pedang Beng Hoa, maka dia tidak sempat bertepuk tangan membalas isyarat. Hei Tai Jin, ucap yang kek Beng, kau pasti dapat mengalahkan bocah ini, Tong Bing Chu segera datang, mohon kau memberi kesempatan supaya aku ikut membereskan bocah ini. Bagaimana? Lue Kang yang kek Beng lebih tangguh dari Beng Hoa, Si U Lo Im. Setkengnya juga tak perlu khawatir dapat melukai Hei Lanja. Hei Lanja juga khawatir, seorang diri dia tak mampu mengalahkan bocah ingusan, kalau dilihat Tong Bing Chu memang amat memalukan. Maka dia menjawab tawar, Baiklah. Tambah satu lawan tangguh sudah tentu Beng Hoa makin kepayahan, posisinya terdesak di bawah angin. Di atas Toan Hun Gei lapat-lapat terdengar suara Sin Jit Miu yang bicara dengan Tong Bing Chu, Hah, Jit Miu, ternyata engkau. Gadis keluarga siapa yang kau bawa itu? Gadis ini lebih berharga dari Kang Xiang Hun, dia putri Kim Tiok Liu, apakah tidak lebih berharga dari muridnya? Tak sempat Tong Bing Chu menanyakan kejadiannya, tanyanya, Jit Miu, apa kau melihat Yang Kek Beng dan seorang temannya? Temanmu itu Komandan Gilim Kun Hei Lanja bukan lho, kau sudah tahu. Selamat ya, kau memperoleh tulang punggung segede itu, tapi kalau kau ingin minta bantuannya, sekarang kau harus membantunya lebih dulu. Apa? Hei Tai Jin dia, dia kenapa? Bersama Yang Kek Beng, Hei Tai Jinmu sedang menempur bocah Shibeng, kurasa mereka berdua belum tentu dapat mengalahkan bocah itu. Sudah tentu Tong Bing Chu kaget dan tidak mau percaya. Meski Beng Hoa mendapat kemajuan berlipat ganda setelah mempelajari Kiam Hoa peninggalan Tio Tan Hong, Hei Lanja takkan gampang dikalahkan. Saat itu tiga kali tepukan tangan Yang Kek Beng sudah terdengar dari bawah, Tong Bing Chu pasang telinga, memang di bawah terdengar suara pertempuran. Dengan rasa was-was cepat dia lari turun gunung. Saat mana Beng Hoa sudah terdesak di bawah angin, beberapa kali jiwanya terancam, namun dalam waktu singkat Hei Lanja tetap tak mampu merobohkan dia. Setelah mendengar tiga kali tepukan tangan, Beng Hoa tahu Tong Bing Chu sebentar akan datang, terpaksa dia harus berani bertindak melihat gelagat, situasi tidak menguntungkan lebih baik mengundurkan diri dulu, cari upaya pada lain kesempatan. Memang, dia bukan tandingan Hei Lanja dan Yang Kek Beng, tapi untuk meloloskan diri masih cukup berlebihan. Dengan jurus Che Hon Hu J dia maju menyerang untuk mundur, itulah Tian San Kiam Hoa untuk mengalahkan musuh di saat dirinya terdesak, belum lama berselang berhasil dia pelajari dari Teng King Tian. Sekali putar gagang pedang, batang pedangnya lantas bergetar menerbitkan sinar dingin laksana taburan bintang-bintang di langit, berhamburan keempat penjuru. Kelihatannya Beng Hoa sudah kehabisan tenaga, Yang Kek Beng tak menduga bocah ini masih mampu balas menyerang dengan serangan sehebat ini. Karena pernah kecundang oleh Beng Hoa, hatinya sudah jerih, lekas dia melompat mundur menyelamatkan diri. Terdengar Hei Lanja bersuara heran, dia tahu serangan Beng Hoa hanya gertakan. Setelah bersuara heran dia hanya menggerakkan sepasang tangannya, di bawah landasan tenaga dalamnya, taburan sinar bintang yang berhamburan itu telah disampuknya, tujuannya untuk menyelamatkan jiwa sendiri. Cepat sekali Beng Hoa sudah menerobos keluar, ginkangnya lebih tinggi dari Hei Lanja, dalam sekejap jejaknya telah lenyap. Khawatir dirinya belum juga mengalahkan Beng Hoa dan dilihat oleh Tong Bing Chu, dirinya tentu malu meski orang mungkin tak berani menertawakan dirinya secara langsung. Syukur Beng Hoa sudah melarikan diri, kebetulan malah, maka dia bergelak tawa, serunya, lawan sudah tari, tak usah dikejar, suaranya lantang sengaja biar didengar oleh Tong Bing Chu. Betul juga tak lama kemudian Tong Bing Chu sudah muncul. Tapi di luar dugaan Hei Lanja, Beng Hoa tidak lari jauh, dia hanya menyingkir agak jauh lalu. Bersembunyi lagi. Mendekam di tanah, Beng Hoa mencuri dengar Tong Bing Chu sedang bertanya, siapakah bangsa cilik itu, besarnya alinya. Siapa lagi, Beng Hoa muritan KHU seng itu, sahut yang kek Beng. Tong Bing Chu pura-pura kaget, serunya, gurunya belum datang, bangsa ini berani datang lebih dulu. Tak nyana berani menyergap Hei Tai Jin lagi. Bangsa cilik itu tak boleh dipandang ringan, kiam hoatnya cukup lihai, tapi kepandaian bangsat itu memang lihai, tapi tetap bukan tandingan Hei Tai Jin, demikian yang kek Beng mengumpak. Hei Lanja tersenyum, katanya, sebetulnya bisa aku bekuk bangsat itu, tapi Toheng sudah datang. Aku tidak ingin menggagalkan urusan besar kita, terpaksa ku biarkan dia sementara ini. Yakin dia takkan lolos dari kelihayan Toheng, beberapa patah kata saja, tugas meringkus Beng Hoa secara langsung dia alihkan ke pundak Tong Bing Chu. Betul, kalau bangsat itu tidak ditangkap, kelak akan menjadi bibit bencana kita, yang kek Beng memberi dukungan pada usul Hei Lanja. Besok pagi akan kukerahkan murid kami untuk mencari jejaknya. Yang heng teman-teman yang kau undang, apakah besok bisa tiba? Sebagian besar di antaranya pasti sudah datang. Ya, kita bisa bekerja sama mengerebek bocah itu, dengan tenaga sebanyak itu pasti dapat membekuknya. Semoga malam ini dia tidak melarikan diri. Gurunya belum datang, ku duga dia tidak akan turun gunung, demikian ucap Tong Bing Chu. Tapi malam ini tidak leluasa mengerahkan banyak orang. Ya, jangan mengejutkan orang banyak. Kedatanganku ini tidak ingin diketahui orang, marilah kita kembali ke Jing Hai Koan dulu, urusan besar kita harus lekas dibicarakan. Bangsat itu tentu sudah pecahnya linya, mana berani mengganggu lagi. Eh, apakah kedatanganku tidak diketahui orang lain demikian? Tanya Hei Lanja. Tong Bing Chu menjawab, Hei Tai Jin sudah berpesan supaya merahasiakan hal ini, terhadap muridku sendiri juga tidak ku beritahu. Bagus sekali. Tapi ada satu hal perlu kutekankan kepadamu. Mulai sekarang jangan kau memanggilku Hei Tai Jin. Aku adalah kacung serabutan sementara, untuk membantu kesibukan di dapur kalian. Jangan khawatir, aku mengerti, sambil bicara Tong Bing Chu menunjukkan jalan. Percakapan selanjutnya Beng Hoa sudah tidak bisa menangkapnya. Waktu Beng Hoa mengangkat kepalanya rembulan tepat bergantung di tengah angkasa ternyata sudah tengah malam. Kekasihnya hilang, musuhnya telah pergi. Malam sunyi tenang tapi perasaan Beng Hoa justru gundah dan ruwet. Kejadian malam ini diluar dugaan sehingga seluruh rencananya semula menjadi batal. Bukan saja jejaknya diketahui musuh, karena dia sudah tahu rahasia hubungan Tong Bing Chu dengan Hei Lanja, mereka pasti akan membunuh dirinya. Itu berarti dia takkan bisa menemui Chiang Bun Jin Kong Tong Pei sebagai wakil Tian San Pei. Beberapa jam lagi hari sudah akan terang tanah, besok lawan akan mengerahkan banyak orang mencari dirinya. Apakah dia mampu menyembunyikan diri? Semoga besok pagi Sam Suhu dan Kim Tai Hiap bisa tiba dan aku bisa bertemu. Tapi pertemuan besar itu masih ada dua hari, tak mungkin besok mereka datang. Celakanya begitu aku muncul, musuh segera mengepung diriku, apakah mereka mau memberi kesempatan kepadaku untuk bertemu dengan Kim Tai Hiap dan Suhu? Lalu bagaimana baiknya? Angin pegunungan yang dingin menjernihkan pikiran Beng Hoa. Lalu dengan cermat dia menyelusuri percakapan Tong Bing Chu dengan Hei Lanja dan Yang Kek Beng. Mendadak dia mendapat akal, akal yang berani dan menyerempet bahaya. Mereka mengira aku tidak berani mengganggu mereka, aku justru bertindak di luar dugaan mereka sebelum mereka mencari aku, malam ini aku justru datang ke tempat mereka. Asal aku bertindak dengan cermat, berani dan tabah, bukan mustahil aku bisa mencari kesempatan menolong adiki. Kalau adiki tertolong, Kim Tai Hiap takkan diperas mereka. Siang tadi dia sudah menyelidiki di mana letak Jing Hai Koan, maka dia naik ke Tuan Hun Gui, kira-kira menjelang kentongan keempat dia sudah sampai di Jing Hai Koan. Tapi bangunan Jing Hai Koan amat besar, kamarnya ada ratusan, entah Tong Bing Chu tinggal di sudut atau di kamar mana. Sebelum dia bertindak, mendadak di belakang rumah sana seperti ada dua orang tengah bicara di antara pepohonan cemara. Beng Hoa mengembangkan ginkangnya dan merunduk ke sana sejenak dia mendengarkan, diam-diam hatinya bersorak girang. Satu di antaranya dia kenal suaranya yaitu murid Tong Bing Chu yang bernama Taichi Ok Tojin, dari percakapan mereka dia tahu seorang lagi adalah sutenya. Sute Taichi Ok Tojin sedang mengomel, suhu terlalu banyak curiga. Larut malam begini mana ada metu-metu berani menyelundup ke Jing Hai Koan kita. Selama ini belum pernah diadakan jaga malam, malam ini justru kita harus menghirup malam dingin. Selanjutnya mereka berbicara tentang tamu-tamu yang datang secara misterius dan disambut guru mereka secara ramah dan hormat. Sinjit Nima menyekap diri dalam kamar bersama gadis tawanan entah di kamar mana. Beng Hoa agak kecewa mendengar percakapan mereka, semula. Dia bermaksud untuk membekuk Taichi Ok Tojin dan memaksanya menunjukkan tempat Kim Beki di kurung, agaknya perhitungannya meleset. Satu hal aku merasa heran, ucap Sute Taichi Ok Tojin. Suhu menyuruh aku mencari sepuluh perangkat pakaian para kacung di dapur kita, kau tahu untuk apa pakaian itu? Aku tahu. Untuk dipilih supaya ada yang cocok untuk perawakan tamu kita itu. Kau bilang tamu itu punya kedudukan terhormat. Kenapa mau menyamar menjadi kacung dapur? Kenapa aku tidak tahu? Suhu hanya berpesan besok menyuruh aku membawanya menghadap Koki dan berpesan kepada Koki, supaya memberi kebebasan kerja apa saja yang ingin dia lakukan, tidak boleh mencampuri urusannya. Kau tidak dengar persoalan apa yang dibicarakan Suhu dengan dia? Waktu itu mereka sudah selesai bicara, dengan sikap hormat dan membungkuk-bungkuk Suhu sedang persilahkan tamu itu beristirahat. Sampai di sini mendadak Beng Hoa mendapat akal lain, dia melompat keluar. Sekali tuding dia totok Hiato Sute Taichi Ok Tojin, sebelum Taichi Ok sempat menjerit, kuduknya sudah dicengkeram Beng Hoa. Tangan Beng Hoa yang lain mengancam Tai Cui Hiat di punggungnya, katanya lirih di pinggir telinganya, patuhi perintahku dan lakukan, awas jiwamu. Tai Cui Hiat adalah salah satu Hiato besar yang mematikan. Tai Chi Ok Tojin tau jiwanya terancam, lekasga meratap, Ho Han, orang gagah, ada pesan apa? Bawa aku menemui gurumu, itu mudah, tapi-tapi apa? Coba jelaskan, sebelum bertemu dengan guruku, kalau ada orang bertanya bagaimana aku harus memberi jawaban. Bukankah kau bilang gurumu hanya mengutus kalian berdua jaga malam? Apalagi kau murid tertua? Kecuali gurumu, tamu yang kau bawa masuk siapa berani tanya? Sekarang ada orang luar dalam biara besar kami, umpama kepergok mereka dan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Jangan kau limpahkan kesalahan kepada Kulo, bukan dia khawatir Beng Hoa membunuh gurunya, tapi dia takut kalau Beng Hoa membunuh dia malah. Dia mengira Beng Hoa bukan tandingan gurunya, di luar taunya tiga tahun yang lalu Tong Bing Chu sudah pernah dikalahkan oleh Beng Hoa. Baiklah, kalau terjadi sesuatu aku yang akan menghadapi, kau tak perlu khawatir. Asal kau patuh akan perintahku, aku tidak akan membunuhmu. Lalu dia lepaskan Tai Chiok Tojin lalu melepaskan pakaian sutenya. Setelah mengenakan jubah orang, Beng Hoa menurunkan capingnya hingga menutupi mukanya, lalu dia bebaskan Hiato Tai Chiok Tojin, katanya, jangan berusaha lari, aku menutup Hiato yang tersembunyi. Boleh kau coba mengerahkan tenaga coba membebaskan totokanku. Gurumu pun takkan mampu membebaskan. Kalau kau ngotot berusaha membebaskan totokanku, dalam tiga hari urat nadimu akan pecah dan jiwa melayang. Jangan kau kira aku mengertakmu. Tai Chiok coba mengerahkan hawa murni, seketika perutnya kesakitan seperti diiris-iris, karuan tersirap darahnya. Baiklah, hayo jalan, kau tahu keadaan di sini, lewatlah jalan yang tak mungkin dilihat orang. Asal kau tak mengerahkan tenaga menjebol totokan, ginkangmu masih bisa kau kembangkan. Begitu bertemu dengan gurumu, segera ku bebaskan totokan yang tersembunyi itu, karena dia menyamar menjadi suteta Ichiok Tojin, berjalan bersama Seng Suheng dengan leluasa mereka masuk ke dalam biara. Malam gelap orang sukar melihat wajahnya, meski keperguk beberapa murid Kong Tong Pei yang bertugas malam, ternyata mereka tiada yang curiga. Tujuan Beng Hoa adalah menggunakan kera yang sama membekuk Tong Bingcu sebagai sandera. Maklum tiga tahun yang lalu Tong Bingcu sudah bukan tandingannya, selama tiga tahun ini dia yakin kemajuannya jauh di atas Tong Bingcu. Dengan gerak hilat dia yakin dapat membekuk Tong Bingcu. Dalam Jing Haikuan yang dikhawatirkan hanya Heilanja seorang, tapi dia memperkirakan orang sudah masuk kamar beristirahat. Tai Ichiok Tojin membawanya berputar-putar, makin lama makin dalam, saat itu mereka berjalan ke arah timur, mendadak Beng Hoa menangkap pembicaraan orang di arah barat. Bila dia perhatikan suaranya seperti Tong Bingcu. Tapi jaraknya jauh, terpaut beberapa bangunan rumah lagi hingga percakapan mereka kurang jelas. Seorang lagi juga bicara, setelah didengarnya Beng Hoa kenal itu suara Sinjit Nio, karena suaranya lebih keras, kedengarannya sedang membicarakan Kim Biki. Pendengaran Tai Ichiok Tojin tidak setajam Beng Hoa, dia masih terus beranjak ke timur, mendadak Beng Hoa meraihnya dan berbisik di pinggir telinganya, gurumu ada di sebelah barat. Tai Ichiok Tojin melenggong, katanya, ah, tak mungkin. Kamar tidur guruku ada di sebelah timur, setelah melewati dua pekarangan lagi akan sampai. Jangan sampai kau menipuku, ucap Beng Hoa dingin. Aku sudah mendengar suaranya. Aku masih ingin hidup, mana berani menipumu. Kau bilang dia di barat, boleh kita ke sana. Mungkin dia punya urusan dan sedang bicara dengan tamu. Setelah beberapa jauh mereka menuju ke arah barat, percakapan Tong Bing Chu dengan Sinjit Nio makin jelas, kini Tai Ichiok Tojin juga sudah mendengar. Tong Bing Chu sedang berkata, Bukan aku takut kepada Kim Tiok Liu, tapi kau harus tahu, kalau tidak terpaksa Chiang Bun Suhengku tidak mau bermusuhan dengan dia. Maka puterinya harus kita layani secara baik, jangan menyiksanya. Oh, maksudmu akan menyerahkan budak itu kepada Suhengmu. Bukan begitu, walau tahu akan hal ini, Suheng tidak mau turut campur. Tapi dia pernah berpesan kepadaku, maka tidak enak aku mengingkari pesannya. Tolong kau berikan obat penawarnya kepadaku, biar aku sendiri yang mengawasinya. Kau tuan rumah, boleh saja kalau kau mau mengawasinya. Kenapa kau minta obat penawar? Tong Bing Chu tertawa, katanya, umpama kungfunya pulih juga diatakan lolos dari tanganku. Kita hanya menyandra dia, buat apa harus membuatnya menderita. Kalau kita menawannya secara wajar dan baik, bila kelak terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan kita, kita masih punya muka untuk berhadapan dengan Kim Tiok Liu. Sinjit Nimaugram, katanya, yang terang kau takut kepada Kim Tiok Liu. Bila perlu kau bisa menjadi orang baik, perbuatan kotor dan jahat kau limpahkan padaku. Tong Bing Chu berkata, jangan salah paham, langkahku ini untuk menjaga segala kemungkinan. Kan kita sudah sepakat maju mundur bersama. Jikalau kau masih khawatir, biar aku bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, jikalau Sinjit Nimaugram tertimpa malang, biar Tong Bing Chu mendapat ganjaran yang lebih. Sementara itu Beng Hoa sudah mengusur Taichiok memasuki pekarangan. Taichiok Tojin juga mendengar apa yang diucapkan Tong Bing Chu. Tergerak hati Taichiok Tojin, pikirnya, kenapa suara suhu berbeda karena curiga dan membatin, waktu bersumpah kenapa suhu tidak menyebut aku, tapi menggunakan gelarnya. Mungkinkah ada orang menyamar menjadi suhu, dia bilang Tong. Bing Chu mendapat ganjaran setimpal, berarti tiada sangkut paut dengan dirinya. Didengarnya Sinjit Nioh sedang berkata, jangan serius, kau tuan rumah, bagaimana kau ingin mengurus buddha itu terserah saja, kau ingin obat penawarnya, ini. Tanda petik. Sinjit Nioh, ucap Tong Bing Chu tertawa, masa kau tidak percaya kepadaku? Mendengar Tong Bing Chu bersikap sopan terhadap tawanannya, kesan Beng Hoa terhadapnya agak berubah, maka dia bertekad melaksanakan rencana semula. Setelah membebaskan totokan Taichiok Tojin, dia berkata perlahan, tiada urusanmu lagi, enyahlah kau. Taichiok Tojin menjadi bimbang, khawatir guru palsu berhasil menipu obat penawar, maka dia berlari seraya berteriak, suhu, lekas kemari. Sementara itu Sinjit Nioh baru mengeluarkan obatnya dan belum diserahkan kepada Tong Bing Chu. Mendengar teriakan Taichiok Tojin, segera dia batal memberikan obatnya. Beng Hoa memang kurang pengalaman, tidak menyadari bahwa Tong Bing Chu yang ada di rumah ini adalah samaran orang, dalam sedetik itu dia tidak memikirkan kenapa Taichiok Tojin memanggil gurunya. Sebat sekali laksana panah terlepas dari busur dan meluncur ke dalam rumah turun di depan Tong Bing Chu, dengan serangan kilat dia menusuk Tong Bing Chu. Setelah menyimpan obat penawarnya, Sinjit Nioh juga melompat ke pinggir. Sementara pedang Beng Hoa sudah mengancam hiat top lemas di bawah iga Tong Bing Chu. Keret pakaian Tong Bing Chu berlubang, namun tusukan kilat Beng Hoa yang lihai ternyata tidak menusuk hiatonya. Sekali berkelebat, sebat sekali orang berhasil mengelak. Karuan Beng Hoa heran, kenapa ginkang Tong Bing Chu mendadak setinggi ini? Sepertinya dia sudah kenal gerakan ginkang tinggi ini, namun sukar. Diingatnya lagi. Gerak-gerik orang ini memang luar biasa, di bawah rangsakan pedang kilat Beng Hoa ternyata dia masih bergerak bebas, malah Sinjit Nioh yang menonton dari samping sudah yakin pedang Beng Hoa beberapa kali sudah menusuk tubuhnya, tapi dia tidak luka, hanya bayangannya tak lepas dari lingkaran pedang Beng Hoa. Ya, orang ini bukan Tong Bing Chu, akhirnya Beng Hoa sadar dan ingat akan satu orang. Baru saja dia mau menghentikan serangan, pada saat itulah didengarnya seseorang membentak, siapa bernyali besar berani menyamar diriku maka melompatlah seseorang yang berwajah mirip Tong Bing Chu, ternyata Tong Bing Chu yang asli datang. Saat itu Tong Bing Chu palsu juga baru mengenali Beng Hoa, sebelum Tong Bing Chu menubruk tiba, serangan Beng Hoa juga mendadak berhenti, maka lekas dia berteriak, Hi, kau adalah Beng Hoa, lekas-lekas lari. Begitu orang ini buka suara, Beng Hoa lantas tahu siapa dia. Ternyata maling sakti nomor satu sejagat KWIHW Etio yang pernah beberapa kali membantu dirinya. Bukan saja KWJHW Etio terkenal sebagai maling sakti nomor satu sejagat, kepandayan tatariasnya hanya dapat ditandingi oleh teman baiknya, Lima Chu, si maling nomor dua di kolong langit. Begitu menyadari penyamarannya, sungguh kaget, girang, tapi juga menyesal Beng Hoa, kenapa bekerja kurang teliti. Bukan saja rencananya gagal, usaha KWIHW Etio menipu obat penawar juga gagal. KWIHW Etio tidak sempat bicara, setelah menyuruh Beng Hoa lekas lari, dia pun melompat tinggi keluar pekarangan. Sinjit Nimar menyambut dengan tiga amgi beracun, tapi mana mampu mengenainya. Pada saat itulah seseorang mendadak membentak, hayo turun belum datang orangnya, Bik Hong Chi yang sudah melanda KWIHW Etio. Tapi KWIHW Etio bukan jatuh ke dalam tapi terjungkal keluar tembok. Begitu jatuh segera dia merangkak bangun dan berlari. Yang memukul dengan Bik Hong Chi yang adalah Hei. Lanja ternyata pendengaran KWIHW Etio lebih tajam. Sebelum Beng Hoa tahu, dia sudah mendengar langkah Hei Lanja yang lari mendatangi, maka dia menyuruh Beng Hoa lekas lari. Dia tahu ginkang Beng Hoa bukan tandingannya, tapi masih lebih tinggi dari Hei Lanja. Dia mengira Beng Hoa akan ikut dia lari, maka dia tidak khawatir Beng Hoa tidak akan lolos. Tiada tempo dia menunggu Beng Hoa karena dia harus mengerjakan tugas lain yang lebih penting. Rencana Beng Hoa hendak membekuk Tong Bing Chu sebagai sandura, melihat Tong Bing Chu muncul, kesempatan tidak disiasiakan. Di saat Hei Lanja memukul KWIHW Etio, saat itu pula dia cecar Tong Bing Chu dengan pedang kilat. Tong Bing Chu sudah mendengar suara Hei Lanja, maka dia tidak gentar, bentaknya, bocah keparat, kiranya kau. Terang pedang beradu, Tong Bing Chu hampir tak kuat memegang pedangnya. Namun Tong Bing Chu mengubah gerakan dengan sebat, membungkukan tubuh dengan gaya Ute Jam Hau, mendekam di tanah membabat harimau. Gerakannya cukup tangkas, tapi Beng Hoa lebih cepat. Sebelum ujung pedangnya menyentuh tumit Beng Hoa, terasa pundaknya dingin, ternyata pakaiannya sudah berlubang oleh hujung pedang Beng Hoa yang mengancam jian kin hiatnya. Takut tulang pundaknya tertusuk, lekas dia menarik pundak menurunkan rubuh, berbareng dengan jurus KHWI Liao Tian pedangnya menyempuk ke atas raya balik menusuk lambung Beng Hoa. Jurus ini sebetulnya cukup lihai, mengancam jiwa lawan sebelum melukai dirinya, sayang gerakannya lebih lambat, terdengar terang kali ini pedang panjang Tong Bing Chu mencelat terbang, pundaknya juga tergores luka untung tidak melukai tulang pundaknya. Dalam tiga gebrak Beng Hoa memang berhasil memukul jatuh pedang Tong Bing Chu dan melukainya, tapi belum berhasil mebekuknya sebagai sandera. Maklum Tong Bing Chu adalah jago pedang nomor satu dari Kong Tong Pei, jikalau Beng Hoa. Menyergapnya di saat dia tidak siaga mungkin bisa berhasil dalam segeberak. Kini tiga jurus baru memukul jatuh senjatanya, sementara bantuan musuh sudah tiba. Tahu dirinya tak mampu mengejar KWI HW Etio, segera Hei Lanja memburu ke dalam. Sebelum tiba dia lontarkan di Kong Chiang, hingga tusukan pedang Beng Hoa ke arah Tong Bing Chu dipukulnya miring. Dengan jungkir balik menggunakan gerakan burung bangau terbang ke langit, Beng Hoa melompat tinggi melampaui tembok. Sinjit Mio bersembunyi di sudut tembok, melihat orang melayang ke atas tembok dia kaget dan mendekam, namun tak lupa dia menyambitkan sebuah cincin. Beng Hoa tak sempat menghiraukan perempuan beracun ini, di tengah udara dia memutar pedang, terang cincin itu dipukulnya jatuh menjadi dua. Bocah, mau lari ya bentak Hei Lanja. Sigap sekali dia pun melompat ke atas tembok, lalu melontarkan di Kong Chiang ke arah muka Beng Hoa. Luekang Beng Hoa memang tidak setangguh Hei Lanja, tapi dipukul jarak jauh pantas nyatakan tergetar jatuh, tapi entah kenapa, begitu kaki menyentuh tembok, sebelum Beng Hoa melompat, mendadak dadanya sesak, tahu-tahu dia terjungka oleh pukulan orang. Sebelum menyentuh tanah, pedang panjang Beng Hoa membalik menusuk tembok sehingga tubuhnya mencelat balik ke atas. Seret tusukannya menyongsong Hei Lanja yang menubruk turun. Beng Hoa mengertak gigi, dengan jurus Ban Li Hwe Isyang, salju beterbangan laksaan Li, menyusul dengan jurus Jiansan Lokbok, balok jatuh di ribuan gunung, hanya sekejap tampak pekarangan seperti dipenuhi kilauan sinar pedang. Sebatang pedang di tangannya seperti berubah menjadi ratusan batang, lapisan sinar pedang menusuk dengan gencar dari berbagai arah kepada Hei Lanja. Hei Lanja menyaksikan lawan telah terpukul jatuh oleh pukulannya, tak nyana kiam hoatnya masih begini lihai, mau tidak mau terkejut hatinya, sepenuh perhatian dia hadapi rangsakan Beng Hoa. Beng Hoa melancarkan ilmu pedang adu jiwa, sekaligus 36 jurus serangannya tidak membawa hasil, mendadak dia merasa tenaganya tidak mampu dikerahkan sesuai keinginan, karuan dia kaget juga heran, kenapa aku jadi begini tak becus? Setelah ganti napas, baru Sinjit Mio berteriak, Hei Taijin, tak perlu kau adu jiwa dengan bocah itu, cukup kau melibatnya saja, dia tidak akan bisa lari. Ternyata cincin sambitan Sinjit Mio tadi kosong bagian tengahnya, di dalamnya ada tersimpan bubuk racun yang amat lihai. Karena Beng Hoa menabas kutung cincin itu hingga bubuk di dalamnya berhamburan, tanpa sadar dia sudah menghirut bubuk racun itu. Baru sekarang Beng Hoa sadar telah kecundang oleh kelicikan musuh. Pikirnya, tak mampu lari juga aku pantang jatuh di tangan musuh. Baru saja dia membalikan pedang hendak menggorok leher sendiri, mendadak pandangannya menjadi gelap, terang goloknya terpukul jatuh oleh Hei Lanja, orangnya pun jatuh pingsan. Entah berselang beberapa lamanya, baru Beng Hoa syuman. Semula kepala masih pusing tujuh keliling, sesaat lamanya baru dia ingat kejadian yang menimpa dirinya, dia insyaf bahwa dirinya sudah tertawan musuh. Dia coba bergerak, ternyata badannya tak bertenaga. Setelah pikirannya lebih jemih, Beng Hoa baru tahu dirinya disekap dalam sebuah kamar gelap, di luar seperti ada orang bicara. Memang dia rebah di tanah, walau kungfunya punah tapi kepandaian mendekam di tanah mendengarkan suara masih mampu dilakukan, dengan seksama dia mendengar sebuah suara serak berkata, tidak boleh. Menyusul suara Tong Bing Chu berkata, Su Heng, kau masih mempertahankan jiwa bocah itu? Betul, sahut suara serak tua itu, kejadian ini harus dibereskan secara baik, Kularang kau membunuh bocah si Beng itu. Beng Hoa tahu yang berdebat dengan Tong Bing Chu adalah Chiang Bun Jin Kong Tong Pei yaitu Tong Chin Chu. Tong Bing Chu bertekad membunuhnya, tapi Tong Chin Chu melarangnya. Timbul sepercik harapan dalam diri Beng Hoa. Didengarnya nada Tong Bing Chu berubah dingin, Su Heng, tahukah kau siapa bocah si Beng itu? Dialah murid tan kah hauseng. Kali ini kita mengadakan pertemuan besar dengan tujuan mencuci bersih nama baik perguruan, membabat rumput kalau tidak seakar-akarnya, kelak mendatangkan bencana. Aku tahu, ujar Tong Chin Chu. Tapi apa kau tahu kedatangannya sekarang sebagai apa-sebagai apa? Sekarang belum bisa kupastikan, tapi kalau kotak sutra ini di tangannya, perlu aku tanya dulu kepadanya. Setelah Beng Hoa tertawan, Tong Bing Chu menggelebdah badannya dan menemukan kotak sutra milik Su Hengnya yang dikirim kepada Teng King Tian. Setelah tahu isi kotak itu hatinya amat kaget meski Chiang Bun Su Hengnya membela dirinya. Urusan tidak boleh gegabah, meski tujuannya hendak merebut jabatan Chiang Bun dari tangan Seng Su Heng. Maka lahirnya dia tetap bersikap patuh dan hormat kepadanya. Setelah hal ini dia laporkan kepada Seng Su Heng, bila berhasil memujuknya baru membunuh Beng Hoa. Di luar dugaannya, Su Hengnya menentang langkahnya. Su Heng, kotak ini kau titipkan kepada Teng Kaguan untuk diserahkan kepada ayahnya, bukan? Ya, kenapa? Kepandayan Beng Hoa bocah itu lebih lihai dari Teng Kha Useng, namun dengan bekal kepandayannya untuk merebut kotak ini dari Tangan Teng King Tian tidak mungkin, tapi kalau merebut dari tangan Teng Kaguan mungkin masih mampu. Aku tidak percaya persoalan besar yang begini rahasia, Teng King Tian mau menyerahkan kepada bocah ini. Apapun harus ditanyakan dulu. Coba kau masuk dan periksa apakah dia sudah siuman? Bocah itu menghirut Bit Hun Hiang Sin Jip Nio, malah dicekoki Hab Kutsan lagi. Paling cepat besok baru dia sadar. Beng Hoa sadar, keadaannya seperti Kim Biki, di samping menghirut Bit Hun Hiang dia juga dicekoki Hab Kutsan, tapi karena dia memiliki ajaran lewekang Tio Tan Hong dan ajaran Persia dalam tiga jam dia sudah sadar. Apa kau tidak bisa minta obat penawarnya kepada Sin Jip Nio desak Tong Chin Chu? Su Heng, desistong bingcu dingin, Bukan kau tidak tahu tak Sin Jip Nio, aku tak mau ketemu batu. Semalam ada orang menyaruh diriku hendak menipu obat penawarnya, maka dia tidak mau memberikan obatnya kepada siapapun. Obat penawar Hab Kutsan boleh tidak usah, apakah penawar Bit Hun Hiang juga tidak boleh kau minta? Aku yakin dia tidak mau memberi. Su Heng, boleh kau mencobanya sendiri? Tong Chin Chu agak marah, katanya, Baiklah, pertemuan besar akan dibuka besok siang, besok pagi yakin dia sudah sadar, masih ada waktu aku bertanya kepadanya, kau serahkan dia kepadaku. Kau hendak membawanya, memangnya kau tidak percaya kepadaku? Bukan tidak percaya, aku hanya ingin lekas tahu duduk persoalannya, begitu dia sadar aku akan segera tanya. Bila dia di tempatku, aku tak usah pergi datang. Kau tidak mau menyerahkan padaku, memangnya kau tidak percaya kepadaku? Didesak oleh Chiang Bun Su Heng, Tong Bing Chu tak bisa menolak lagi, katanya, Su Heng, setelah kau tahu duduk perkaranya, apa tindakanmu? Kalau dia bukan utusan Teng King Tian ku serahkan kepadamu, boleh kau membunuhnya. Kalau betul dia utusan Teng King Tian, aku punya kera untuk menyelesaikan urusan ini, pendek kata aku tidak akan membebaskan dia secepatnya hingga dia mempersulit dirimu, jangan khawatir. Tong Bing Chu masih ingin bicara, Tong Chin Chu segera mendahului, Putri Kim Tiok Liu aku serahkan kepada kalian, bocah si Beng ini harus kau serahkan kepadaku. Diam-diam Tong Bing Chu kaget, ku kira dia tidak tahu, entah siapa memberitahu kepadanya, aku harus memeriksa secara teliti, demikian latinnya. Beng Hoa pura-pura tidur pulas, pemapasan sengaja dia bikin lemah. Terdengar langkah kaki mendekati dirinya, Tong Chin Chu meraba pemapasannya serta memegang tangan mengguncang tubuhnya, terasa oleh Beng Hoa pergelangan tangannya linuh dan gatal. Untung hawa murni dalam tubuhnya masih terus bekerja, maka dia masih kuat bertahan tidak sampai mengeluarkan suara. Racun Sin Jit Mio memang lihai, dia belum siuman. Aku khawatir dia keracunan terlalu berat, 12 jam juga belum tentu siuman. Aku sudah menyerahkan dia kepadamu, mati hidupnya menjadi tanggung jawabmu. Su Heng, bagaimana kau akan membawanya? Ku harap kejadian ini tidak diketahui banyak orang. Ya, suruhlah Ta Ichiok kemari, ucap Tong Chin Chu. Setelah Ta Ichiok masuk, dia berkata pula, Sute, pinjam kopor pakaianmu ini. Kopor sebesar ini tentu cukup untuk muat satu orang. Tong Bing Chu mengeluarkan pakaiannya, Ta Ichiok menggotong. Beng Hoa dan memasukkannya ke dalam kopor. Ta Ichiok Tojin memanggul kopor ini ke kamar Seng Supek. Dalam kopor gelap pekat, Beng Hoa tak dapat melihat apa-apa, namun terasa perjalanan cukup jauh, belak-belak lagi, akhirnya Ta Ichiok Tojin menurunkan kopor itu. Lalu katanya, Supek masih ada pesan apa? Tidak ada urusanmu di sini, kembalilah. Kejadian hari ini jangan kau katakan kepada yang lain. Te Chu mengerti, sahut Ta Ichiok Tojin. Lalu dia mohon diri. Beng Hoa mendengar suara pintu ditutup perlahan. Di saat dia berpikir bagaimana nanti harus bicara dengan Tong Chin Chu, apakah sekarang masih perlu pura-pura pingsan? Tiba-tiba Tong Chin Chu membuka tutup kopor dan berkata, jangan pura-pura lagi, keluarlah. Tong Chin Chu memang bukan tandingan Tong Bing Chu, tapi latihan lewekangnya jauh lebih tinggi dari Seng Su Te. Waktu memegang tangan Beng Hoa dan mengguncang badannya tadi, ibu jarinya tepat menekan urat nadinya, berarti memeriksa denyut nadinya. Saat itu juga dia sudah tahu kalau Beng Hoa hanya pura-pura pulas. Cuma yang belum berani diapastikan ialah apakah kufunya sudah pulih atau belum? Harap Ta Isu Siok periksa adanya. Te Chu memang sudah sadar setengah jam tapi tenaga untuk merangkak masih belum ada. Maka Tong Chin Chu mencengkeram pundaknya lalu menjinjingnya keluar. Didapatinya Kung Fu Beng Hoa memang lumpuh, tenaganya juga lemah mirip orang yang baru sakit lama. Legalah hatinya, katanya, kau sudah siuman setengah jam, berarti kau sudah mendengar percakapanku dengan Su Te? Mohon ampun Ta Isu Siok, Te Chu mencuri dengar tidak sengaja. Tong Chin Chu menarik muka, katanya, gurumu sudah diusir dari perguruan, kau juga pernah melukai Tong Bing Chu Sute. Mana berani aku menerima panggilan Ta Isu Siok? Te Chu dipaksa turun tangan kepada Tong Bing Chu, karena mem. Titik benci Tong Bing Chu, maka dah menyebut langsung namanya. Karuan Tong Chin Chu lebih kurang senang. Kepandayanmu memang lebih tinggi dari semua orang-orang Kong Tong Pei, tak perlu kau basa-basi lagi. Marilah kita bicara terus terang saja. Setelah kau mendengar percakapanku tadi, tentu kau tahu soal apa yang ingin ku tanyakan kepadamu. Jawablah. Beng Hoa tidak mau banyak bicara, karena dirinya tidak dihargai maka dia tidak mau balas menghargai, maka dia mengubah sikap. Dugaan kau orang tua memang betul. Kotak sutra itu memang ku terima langsung dari Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng King Tian untuk dikembalikan kepadamu. Tong Chin Chu kaget, katanya, kalau begitu kau datang mewakili Teng King Tian. Berdasar apa kau berani mewakili dia datang kemari? Aku datang sebagai dua pihak, dua pihak? Satu sebagai murid angkat Tian San Pei, kedua sebagai murid TAN KH Useng yang telah dipecat dari Kong Tong Pei. Bagaimana kau bisa menjadi murid angkat Tian San Pei panjang ceritanya? Ku harap Chiang Bon percaya, Ufu San cukup. Penting, aku tak berani menipu kau orang tua. Jadi Teng King Tian menerimakah sebagai murid angkatnya berkat penghargaan Chiang Bun Jin Tian San Pei, beliau mengangkatku sebagai murid angkat Tian San Pei, tapi bukan muridnya. Tong Chin Chu maklum, rasa kagetnya lebih besar, katanya, kalau demikian bukankah Teng King Tian anggap kedudukanmu setingkat dengan dia? Beng Ho A Rikuh memberi jawaban, maka dia diam saja sebagai jawaban. Di samping kaget Tong Chin Chu juga merasa mendongkol, katanya, Teng King Tian mengapa demikian, apa sih maksudnya? Dia mengharap persoalan didamaikan. Maka dia menyuruh aku datang menemuimu dengan dui fungsi. Di samping mewakili dia menjadi penengah, lalu sebagai murid tan kah hauseng yang sudah dipecat mohon ke orang tua memaklumi keadaan guruku. Tong Chin Chu menarik muka, katanya, sebagai Kong Tong Chiang Bun, dalam hal membersihkan nama baik perguruan, pasti akanku selesikan secara adil, orang luar tak perlu banyak mulut. Dwi fungsimu tidak berguna, habis berkata dia mengebas lengan baju lalu berdiri. Bukankah kau mengundang Teng Tai Hiap kemari supaya dia menegakkan keadilan? Jikalau orang luar tidak boleh omong, bagaimana orang luar bisa menegakkan keadilan? Tong Chin Chu makin gusar, katanya, yang ku undang adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng Qing Tian Teng Tai Hiap. Meski kau mewakili dia, belum setimpal kau kemari menegakkan keadilan, matanya mendelik penuh emosi, sorot matanya memancarkan sinar dingin, jelas nafsunya telah bangkit. Maksud Tong Chin Chu mengundang Teng Qing Tian menegakkan keadilan, tujuannya adalah untuk menghadapi Kim Tiok Liu. Dengan harapan setelah membaca berkas-berkas dalam kotak sutera, Teng Qing Tian percaya bahwa Tan K.H.U. Seng memang setimpal dihukum mati, serta mendukungnya membersihkan nama baik perguruan. Maka dia tidak perlu gentar meski Tan K.H.U. Seng membawa Kim Tiok Liu sebagai tulang punggungnya. Sungguh diluar dugaan bahwa wakil yang diutus Teng Qing Tian justru Beng Hoa murid Tan K.H.U. Seng. Jikalau malam ini Beng Hoa tidak tertimpa musibah masih mending, tapi Beng Hoa bentrok dengan Tong Bing Chu dan tertawan. Betapa celaka urusan ini, sungguh membuatnya bingung dan kehabisan akal. Jelas dia tidak bisa mengharapkan bantuan Beng Hoa untuk menegakkan keadilan. Karena posisinya yang tersudut. Apalagi ada beda pendapat antara dia dengan Seng Sute, namun kepentingan mereka dalam perguruan tak berbeda jauh, maka sikapnya terhadap Beng Hoa pun menjadi kasar. Beng Hoa gugup, katanya. Baiklah, biar aku bicara sebagai murid Tan K.H.U. Seng. Ciyang Bun, kalau kau bertindak secara adil memang patut dipuji, ku harap kau tidak hanya mendengar tuduhan sepihak. Harap Ciyang Bun maklum, dalam perkara ini guruku difitnah. Tergerak hati Tong Chin Chu, dia tekan amarahnya, katanya, dari mana kau tahu dia difitnah? Kau punya bukti apa agaknya dia curigatan K.H.U. Seng membeber perkaranya kepada muridnya, kalau Beng Hoa tahu, tentu Teng King Tian juga tahu. Walau aku tidak mendapatkan bukti, tapi bersama Teng Tai Hia aku sudah mempelajari berkas-berkas itu, terasa banyak segi-segi kelemahan dalam bahan-bahan yang terkumpul dan patut dicurigai. Ciyang Bun, menurut pendapat kami kemungkinan kau telah ditipu dan dikelabui oleh Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu. Tong Hian Chu sudah meninggal, hanya Tong Bing Chu saja yang bisa memberi keterangan sebenarnya. Urayan Beng Hoa masih samar-samar, hanya merasa curiga saja, hal ini melegakan hati Tong Chin Chu, katanya, aku tidak mau mendengar romonganmu, seharusnya aku harus menghukumu karena kurang ajar kepada orang tua. Tapi memandangmu kata Teng Tai Hiap, hukumanmu kuubah kurungan 20 tahun, 20 tahun lagi Teng King Tian sudah meninggal. Boleh tidak usah menepati janjinya semula. Gugup dan gusar hati Beng Hoa, teriaknya, kau tua bangka yang ceroboh. Tahukah kau Tong Bing Chu sudah sekongkol dengan Heilan Jah hendak merebut jabatan Chiang Bun Lu? Bukan saja kurang ajar, kau berani memecah belah hubungan baik kami sesama saudara seperguruan. Haa, sungguh menggelikan, jabatanku ini memang hendak kuserahkan. Kepadanya, buat apa harus merebut? Beng Hoa mengira orang percaya kata-kata Tong Bing Chu, melihat orang hendak pergi, saking gugup mendadak dia menubruk maju serta memegang pinggangnya, teriaknya, Chiang Bun. Tong Bing Chu kaget, bentaknya, apa yang kau lakukan? Kedua tangannya terayun ke belakang. Beluk Beng Hoa terpental jatuh dengan keras. Merasa tenaga orang memang belum pulih lega lah hati Tong Bing Chu. Beng Hoa lemas lunglai tak mampu bergerak, mendadak dia bisa melompat, meski sebera dihempaskan oleh Tong Chin Chu namun kejadian ini cukup membuatnya kaget dan heran. Aneh kenapa aku mampu bergerak dan punya sedikit tenaga tapi setelah terbanting dia tak mampu bangun lagi. Chiang Bun, kau tidak tahu, dia bersekongkol dengan Hei Lanja dan membuat rencana jahat hendak menjaring seluruh tamu-tamu yang hadir termasuk Kim Tai Hiap, mampukah kau memikul tanggung jawab seru Beng Hoa dengan tersengal? Berubah air muka Tong Chin Chu, bentaknya, omong kosong, untuk mengadu domba kami, tak usah kau mengarang cerita bohong. Tapi itu kenyataan, bukan bohong, ku harap kau dengar. Jangan membual, aku tak mau mendengar rocehanmu, bentak Tong Chin Chu, sebelah kakinya mendadak terangkat dan dihentakan ke lantai. Terdengar suara berkeretekan, lantai kamar itu mendadak anjlok ke bawah. Beng Hoa yang lunglai kontan melorot jatuh ke bawah. Ternyata di bawah kamar terdapat kamar tahanan bawah tanah setinggi tujuh tombak. Untung Beng Hoa sudah siaga, begitu mendengar suara keretekan dan diam dia mengerahkan tenaga dalamnya, maka dia tidak jatuh pingsan, cuma pusing tujuh keliling. Lama kemudian baru pikiran Beng Hoa jernih, semangat pun agak pulih, tapi sekujur badan lindu pegal hingga tenaga pun tak mampu dikerahkan. Sejak mengembara tidak jarang Beng Hoa hidup sengsara dan menderita, tapi tidak menderita seperti sekarang. Seperti dijebloskan ke neraka paling bawah, menghadapi kegelapan melulu, dia sudah mulai putus asa. Tapi lama terbenam dalam kegelapan juga membuat gejolak hatinya makin tenteram, pikirannya makin tenang dan dapat berpikir secara cermat. Dikurung di tempat gelap yang tinggi, orang luar jelas tak mungkin menolongnya. Untuk keluar dari sini harus berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dalam gugupnya tadi tanpa sadar dia mampu menubruk Tong Chin Chu. Walau tenaga hanya timbul sekejap, namun sudah berarti mampu mengerahkan tenaga. Waktu itu, dia pun keheranan, entah dari mana datangnya tenaga ini. Kini setelah pikiran tenang, dia mulai menerawang, mungkinkah lewekang simhoat yang pernah ku pelajari di Tian San, di luar sadarku telah menimbulkan reaksi dalam tubuhku. Dia memejamkan matum mengulangi kembali ajaran lewekang dari Tian Tiok serta lewekang dari Persia. Akhirnya timbul harapan dalam benak, di dalam ajaran lewekang Persia ada suatu kera menyalurkan tenaga, kera ini dapat membantu seorang yang sakit parah sembuh dari keadaan yang lumpuh, entah kera ini mampu menawarkan kadar hab kutsan di tubuhku, kenapa aku tidak mencobanya. Dalam kamar tahanan di bawah tanah tiada orang mengganggu, tempat yang cocok untuk bersemadi dan meyakinkan ilmu, maka Beng Hoa membuang segala pikiran, duduk bersemadi memejamkan mati mulai menyalurkan tenaga murni. Tanpa terasa dia sudah tenggelam dalam semadi. Entah berapa lama kemudian, semadi yang pertama telah usai, begitu dia membuka mati sekelilingnya tetap gelap pekat, mungkin sudah tengah malam. Semangatnya terasa lebih baik, namun perut amat lapar. Beng Hoa mencoba berdiri, ternyata tenaganya sudah sedikit pulih. Dia mencoba menggerakkan kaki tangan serta memainkan beberapa jurus silat. Meski napas memburu jantung berdetak, tinju yang dipukulkan juga tak bertenaga, tapi lebih mending karena dia sudah bisa bergerak seperti biasa. Waktu dia menendang dan meninju, terasa ujung kakinya menyentuh sebuah keranjang, waktu dia merabai ternyata dalam keranjang berisi makanan, ada nasi dan lauk pauk, namun semuanya sudah dingin. Dikurung di tempat gelap begini, Beng Hoa sudah tidak memikirkan racun lagi, dia makan habis makanan yang disediakan untuk dirinya, tenaga mulai timbul setelah perut kenyang. Beberapa kejap istirahat dia mulai bersemadi lagi meyakinkan ajaran lewekang dari Persia untuk digabungkan dengan ajaran Rantai Chiu Tian Tunawari San Tio Tan Hong? Semadi seperti ini tak ubahnya orang tidur. Bila dia usai dengan semadinya, ternyata kamar tahanan yang gelap gulita terasa sedikit terang, mungkin sudah pagi hari kedua. Entah Tong Chin Chu lupa, menganggap dia sudah terkena hap kutsan, maka senjata dan segala miliknya tidak dilucuti. Maka waktu jatuh ke kamar tahanan bawah tanah ini, Beng Hoa tetap membawa pedangnya. Kira-kira 12 jam kemudian, Beng Hoa mencoba lagi. Kali ini dia mainkan golokilat keluarganya dengan pedang. Waktu permainan mencapai kecepatan tinggi, dia merasa kepala pusing. Dia yakin tenaganya sudah pulih dua bagian. Ini menandakan bahwa kadar hap kutsan belum tuntas dari tubuhnya. Dari atas orang mengantar makanan lagi, Beng Hoa diam saja. Orang di atas membuka tutup besi, seutas tali yang ujungnya dipasang kaitan diturunkan, keranjang kosong di bawah di kerek naik dulu, lalu diganti dengan keranjang yang berisi makanan. Beng Hoa mendengar orang di atas menggumam, selera makan bocah ini sungguh besar, kalau aku, pasti tak punya selera makan di tempat gelap. Beng Hoa tidak peduli, makan pagi ini dia habiskan lagi. Dalam sehari yang pendek ini, berapa tenaga yang dapat dipulihkan sukar dia perkirakan. Umpama tenaga pulih apakah dapat keluar dari sini, juga masih merupakan tanda tanya. Namun apapun dia harus berusaha sekarang, dia berusaha dengan ajaran lewekang yang berhasil dipelajarinya dari siloho atsu, belakangan dia minta petunjuk kepada tengkingtian, di mana di dalam titik ajaran lewekang ini ada semacam kerucuci sum-sum ganti otot, konon ajaran murni peninggalan tatmocosu. Ajaran yang dipandang pusaka bagi kaum persilatan umumnya ilmu ini bila diakinkan mencapai puncak tertinggi, seseorang seolah-olah lahir kembali menjadi manusia baru. Bila orang mengantar nakanan untuk kedua kalinya, terasa oleh Beng Hoa badannya jauh lebih segar. Setelah makan siang dia mencoba lagi. Kali ini dia mainkan tian san kiam hoat, ternyata rasa pusing sudah tidak terasa lagi, pertanda bahwa tenaganya sudah bertambah besar. Dinding batu kamar tahanan ini tumbuh lumut yang licin, tapi Beng Hoa sudah mampu menggunakan ilmu cecak merambat ke atas. Tangannya merabah besi penutup kamar tahanan yang dingin, didorong tidak bergerak, ditusuk pedang tidak tembus, diam-diam dia mengeluh dalam hati. Terpaksa dia turun dan pasrah nasib saja. Dalam hian keng PW ekot warisan Tio Tan Hang ada sejenis latihan untuk menambahkan tenaga dan memperkokoh kekuatan. Racun dalam tubuh Beng Hoa sudah punah, tenaganya sudah pulih separoh, menggunakan ilmu wekang tingkat tinggi ini adalah care, terbaik untuk memupuk kekuatannya. Tapi care latihan yang satu ini harus dilakukan dengan lambat, setengah hari sudah berselang latihan yang dicapai Beng Hoa belum ada separoh. Terpaksa setelah makan malam dia membuang segala pikiran, melanjutkan latihannya. Waktu dia selesai dengan latihan dan membuka mata, kamarnya yang gelap gulita terasa agak terang, gelagatnya sudah hari kedua. Beng Hoa mencoba tenaganya, mut sekali jotos tonggak batu besar di pojok sana telah dipukulnya patah. Seketika dia melonjak, girang, hampir saja dia berteriak. Angin dingin menghembus dari celah-celah batu gunung, pikiran Beng Hoa seketika jernih. Tenaga sudah pulih, namun masih terkurung di sini. Padahal pertemuan besar diadakan hari ini, apakah dia bisa meloloskan diri dan hadir dalam pertemuan besar itu? Menurut pengalamannya kemarin, orang itu mengantar makanan pagi 2 jam setelah Fajar menyingsing. Pertemuan besar orang-orang Kong Tong Pei mungkin sudah dibuka, maka Beng Hoa menunggu dengan perasaan gugup. Di luar dugaan, hanya 1 jam dia menunggu, pengantar makanan ternyata telah datang, lebih dini dari biasanya. Pengantar makanan itu menggerutu, sial, suhu memberi tugas ini kepada aku. Saudara yang lain bisa melihat keramaian kenapa aku harus memberi makan kepada bocah itu. Untung aku tidak bodoh, pagi hari ini ku antar lebih dini, siang dan malam boleh terlambat, mumpung ada kesempatan aku bisa melihat keramaian. Bocah itu dikurung di bawah, tanpa sayap mana bisa keluar. Waktu tali yang berujung kait besi diturunkan, jantung Beng Hoa sudah bergebar. Mendadak dia bertindak, tali ditangkapnya terus ditarik sekuatnya, berhasil atau gagal tergantung langkahnya sekali ini. Walau cepat dia bertindak, kalau orang di atas cukup cerdik, merasa tali ditarik segera melepasnya terus menutup lubang, jelas Beng Hoa tetap takkan lolos. Untung orang di atas tidak menduga sama sekali, di saat dia terkejut, sebelum tali dia lepas, gentakan tenaga Beng Hoa sudah menarik tubuhnya maju dan tersungkur jatuh ke dalam lubang. Karuan orang itu kaget. Saking takut dia sempat minta tolong sekali. Beng Hoa mengulur tangan menangkapnya, tesisnya, kalau masih ingin hidup, jangan buka suara. Kamar tahanan ini terletak di bawah kamar pribadi Tong Chin Chu. Sejak pagi tadi Tong Chin Chu sudah meninggalkan kamarnya, tanpa disuruh murid-murid Kong Tong Pei Chada yang berani masuk ke kamarnya, umpama berteriak-teriak di kamar bawah tanah itu juga takkan terdengar orang. Karena kuduknya dicengkeram Beng Hoa, orang itu ketakutan, untuk sekian lamanya tak mampu bersuara. Ya, ya, aku hanya bertugas mengantar makanan, kapan pernah bermusuhan dengan kau, jangan kau khawatir dibunuh, orang itu bicara dengan gugup. Beng Hoa sebal dibuatnya, bentaknya, tidak setimpal aku membunuhmu, setiap pertanyaanku harus kau jawab, tapi jangan ngelantur. Silakan Xiao Hiap tanya saja, pertemuan besar Kong Tong Pei kalian sudah dibuka belum? Begitu terang tanah, seluruh anak murid perguruan kami sudah berkumpul di tempat pertemuan. Para tamu juga dipersilakan duduk. Tapi sekarang sudah mulai belum aku tidak tahu. Di mana letak pertemuan? Di lapangan rumput yang terletak antara Toan Hun Gei dan Jing Haikuan. Kim Tiok Liu Kim Tai Hiap sudah datang belum? Aku yang rendah tidak tahu, masih ada beberapa pertanyaan ingin diajukan, namun Beng Hoa tahu kedudukan orang ini rendah, ditanyakan juga percuma, maka dia berkata, baiklah, boleh kau istirahat di sini saja. 12 jam kemudian Hiatomu akan terbuka sendiri, lalu dia totok Hiato tidur orang serta melucuti jubahnya. Sekali Ayun Beng Hoa timpukkan kaitan besi di ujung tali hingga menancap di dinding batu di luar lubang. Sigap sekali dia sudah merambat ke atas. Beng Hoa menyamar sebagai tosu, dengan berlenggang dia keluar dari kamar pribadi Tong Chin Chu. Jing Haikuan sepi lengang, hanya beberapa murid yang bertugas jaga. Dua orang yang bertemu Beng Hoa telah ditotok Hiatonya, sebelum orang lain melihat jejaknya dia sudah lari keluar. Setelah melihat sinar mentari Beng Hoa menarik napas panjang, semangatnya menyala. Dilihatnya beberapa murid Kong Tong Pei masih sibuk mengantar rombongan tamu menuju ke lapangan sana. Lega hati Beng Hoa, agaknya pertemuan belum dimulai. Dengan ginkangnya yang tinggi sengaja dia menyingkir dari tempat ramai. Lekas sekali lapangan hijau yang dimaksud sudah kelihatan di depan, lapangan sebesar itu sudah penuh sesak oleh manusia yang berjubel. Tiba-tiba didengarnya suara Tong Chin Chu sedang memberi kata sambutan, Pertemuan besar perguruan kami hari ini, dihadiri oleh dua paderi agung dari Siao Lim Si, Liu Tiang Lo dari Bu Tong Pei, Kim Tai Hiap dan kawan-kawan lain dari berbagai perguruan, sungguh merupakan kebanggaan bagi kami. Dalam pertemuan besar kali ini, ada dua persoalan besar akan dibicarakan. Pertama, memilih calon pengganti Chiang Bun, kedua adalah membersihkan perguruan dari Anasir Jahat. Jikalau sesama saudara perguruan tiada usul dan pendapat lain, pertemuan besar ini akan segera dimulai. Jantung Beng Hoa berdebar, sukar dia menentukan langkah, apakah langsung terjun di tengah pertemuan membongkar intrik Tong Bing Chu dengan Hei Lanja atau menunggu bila acara sudah mulai membicarakan kasus gurunya? Mendadak seseorang menangkap dan menarik dirinya. Padahal Beng Hoa sudah waspada memperhatikan orang di sekelilingnya, tak nyana orang ini menariknya secara mendadak, karuan terkejutnya bukan kepalang. Untung otaknya bekerja cepat, ginkang orang tinggi, kalau musuh selayaknya mencengkeram pundaknya. Sebelum dia mengerahkan tenaga, orang itu sudah berbisik di pinggir telinganya, jangan gugup, inilah aku, hilang rasa terkejutnya, hati Beng Hoa bersorak girang. Orang yang menarik dirinya adalah KWIHW Etiu. Jangan bersuara, ikuti aku, bisik KWIHW Etiu. Beng Hoa ditariknya ke tempat yang jauh, bersembunyi di belakang batu besar. Setelah melihat tiada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan sebuah ketoke muka kulit manusia dan diserahkan kepada Beng Hoa, katanya, pakai ini, orang tak akan mengenalimu lagi. Komandan Gilim Kun Heilanja sekongkol dengan tongbing. Cuh hendak menggaruk seluruh kaum persilatan yang hadir, lekas beritahu Kim Tai Hiap, ucap Beng Hoa gugup. Aku sudah tahu. Kau tak usah khawatir, aku bisa menghadapinya. Soal ini jangan dibongkar sekarang, malah tiada bukti.